Pada saat ini, setelah merenungkan kata-kata Wang Chen, Raja Pengobatan terkejut. Dia memandang Wang Chen dengan bingung. Apakah maksudmu gaya bumi tebal di sini sangat padat? Seharusnya begitu. Menghadapi pertanyaan Raja Pengobatan, Wang Chen bergumam. Dia mengerutkan kening, energi esensi bumi. Mungkin inilah kekuatan lima elemen. Bumi terbentuk dari energi bumi. Kekuatan bumi tebal adalah seluruh energi bumi. Energi esensi bumi secara alami adalah kekuatan bumi yang tebal. Kekuatan bumi tebal di sini jauh lebih padat daripada permukaannya, itu sudah pasti. Wang Chen mengangguk sebagai penegasan. Saat ini, hati Wang Chen sedang kacau. Dia mengungkapkan sedikit kegembiraan. Mengenakan sepatu besi dalam pencarian sia-sia, menemukannya secara kebetulan bahkan tanpa melihat. Ini benar-benar hujan yang tepat waktu. Kali ini, Wang Chen dianggap mendapat untung dari bencana tersebut. Siapa yang mengira bahwa dalam proses melarikan diri dari sayap erak, dia akan menemukan hal seperti itu. Jika bukan karena Silver Wings pengejaran, Wang Chen tidak akan bisa melarikan diri. Jika bukan karena dia tidak punya tempat untuk lari, Raja Pengobatan tidak akan membantu Wang Chen masuk ke bawah tanah. Jika bukan karena alasan ini, bagaimana mungkin Wang Chen membuat penemuan yang tidak terduga? Karena, mungkin, Wang Chen tidak akan bisa masuk ke bawah tanah selama sisa hidupnya. Tapi sekarang, semuanya jatuh pada tempatnya. Wang Chen mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Jika Anda mengatakannya seperti ini, itu masuk akal. Mendengarkan analisis Wang Chen, Raja Pengobatan menganggupkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat suaranya menghilang, Raja Pengobatan merenung sejenak. Jika itu adalah energi esensi bumi, maka di bawah tanah memang jauh lebih padat daripada di permukaan. Anda berencana untuk? Raja Pengobatan bertanya dengan ragu. Kamu mahir dalam teknik pelarian dari bumi. Bantu saya menemukan tempat dengan energi esensi bumi terpadat. Wang Chen memandang Raja Pengobatan dan berkata dengan suara yang dalam. Dia membutuhkan tempat seperti itu untuk berlatih. Dan masalah ini, selain Raja Pengobatan, adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang. Dalam hal merasakan esensi bumi, tidak ada yang lebih mengenalnya selain Raja Pengobatan. Lebih penting lagi, Raja Pengobatan dapat melakukan perjalanan di bawah tanah dan antara langit dan bumi. Saat ini, Wang Chen membutuhkan bantuan Raja Apotekar. Saya mendengar perkataan Wang Chen, mata Yao Wang membelalak. He he. Saat berikutnya, Raja Pengobatan mulai tertawa bodoh. Ekspresi puas muncul di wajah kekanak-kanakannya. Jadi akan ada hari di mana kamu memohon padaku. Mohon padaku. Hahaha. Pada saat ini, Raja Pengobatan mempunyai sikap seperti penjahat yang mabuk kesuksesan. Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang ini, benar-benar tipikal penjahat. Saya dengar jika Anda memakan makhluk hidup siantian. Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam. Gah. Kata-kata Wang Chen menyebabkan ekspresi Raja Pengobatan membeku. Bajingan, bajingan, tidak tahu berterima kasih, pengkhianat. Dasar orang tercelah. Kali ini, seolah-olah ekornya telah diinjak, Raja Pengobatan melompat dengan marah. Dia memelototi Wang Chen dan meraung sekeras-kerasnya. Wang Chen terkutuk ini, dia baru saja menyelamatkannya, dan sekarang dia ingin memakannya. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan membiarkanmu ditangkap oleh Silverwing dan membunuhmu. Raja Pengobatan mendengus. Jika aku mati, apakah kamu masih hidup? Wang Chen bertanya dengan penuh minat. Kamu. Untuk sesaat, Raja Pengobatan tidak tahu bagaimana menyangkal perkataan Wang Chen. Baiklah, kamu menang. Setelah ekspresinya berubah beberapa saat, Yao Wang berkata dalam suasana hati yang buruk. Ini benar-benar seperti mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Lembah ini seharusnya aman sekarang. Anda bisa berkultivasi di sini. Aku akan mencarinya. Setelah beberapa saat, Raja Pengobatan berkata dengan suara rendah. Silverwing baru saja mencari di lembah ini. Jika Wang Chen berhati-hati, dengan bantuan formasi mantra-nya, dia akan bisa bersembunyi untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini cukup bagi Raja Pengobatan untuk mencari beberapa tempat. Baiklah. Wang Chen tidak keberatan dengan saran Raja Pengobatan. Ini memang hal yang paling penting saat ini. Dengan lukanya yang serius, Wang Chen perlu berlatih untuk pulih. Sebelumnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terlebih lagi, jika Raja Pengobatan sedang mencari tempat dengan energi tanah murni, bagaimana Wang Chen dapat membantu? Dalam keadaan seperti itu, yang terbaik adalah Wang Chen tetap tinggal dan berlatih di sini. Dengan sangat cepat, setelah beberapa diskusi, Wang Chen dan Raja Pengobatan berpisah. Di dalam lembah, Wang Chen menemukan lubang pohon yang terpencil dan gelap. Ini dia. Melihat lubang pohon di depannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah pohon yang telah ada entah sudah berapa ribu tahun. Bagian tengah pohon sudah lama membusuk sehingga membentuk lubang pohon alami. Tumbuh. Dengan tatapan tajam di matanya, Wang Chen meraum dan menggunakan star tempering bodi. Pada saat ini, Star God Scroll juga mulai berputar. Retak-retak-retak. Mengikuti raungan Wang Chen, kekuatan bintang yang tak ada habisnya bergabung ke dalam tubuh Wang Chen. Dengan integrasi kekuatan bintang, lengan Wang Chen yang patah mulai tumbuh kembali secara perlahan. Tulang dan dagingnya bergerak, mengeluarkan suara yang tajam. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, lengan Wang Chen yang patah telah pulih kembali. Namun, saat ini, wajahnya semakin pucat. Dadanya masih roboh, dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Cedera seperti ini sudah cukup untuk membunuh orang biasa berkali-kali lipat. Namun, Wang Chen tetap bertahan. Tubuhnya yang kuat memungkinkan dia untuk terus bertahan. Selama esensi darahnya tidak mati, jiwanya tidak binasa, dan hidupnya abadi. Ini adalah level yang telah dicapai Wang Chen. Star Tempering Body memberi Wang Chen tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan. Karena itu, Wang Chen dapat mencapai level ini bahkan sebelum dia memasuki alam yang murni. Jika tidak, prajurit manapun di bawah alam yang murni akan mati berkali-kali lipat jika mereka menghadapi bencana seperti yang dialami Wang Chen. Arrai! Saat lengannya tumbuh kembali, Wang Chen tidak peduli dengan luka lainnya. Dia terjun ke dalam menyiapkan formasi. Setelah menghabiskan beberapa upaya untuk membuat formasi sederhana di sekitar lubang pohon, Wang Chen menghela nafas lega. Aku seharusnya bisa bertahan lebih dari seminggu. Sedikit terengah-engah, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun susunan ini sederhana, hampir mustahil bagi Silver Wing untuk mendeteksi aura Wang Chen dalam waktu seminggu. Pada titik ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dengan wajah pucat, dia memasuki lubang pohon untuk bercocok tanam. Sialan Wang Chen, manusia sialan, teman yang licik, Tuhan akan menghukumu. Saat Wang Chen sedang berkultivasi di lubang pohon, Raja Pengobatan, yang diperintahkan oleh Wang Chen untuk mencari tempat dengan energi bumi murni, bergumam dan mengutuk. Dia awalnya ingin meminta beberapa manfaat dari Wang Chen. Setidaknya, dia ingin mengajukan beberapa permintaan kepada Wang Chen agar dia bisa menjalani kehidupan yang lebih nyaman di masa depan. Namun, siapa sangka dirinya akan diancam oleh Wang Chen? Memikirkan hal ini, hati Raja Pengobatan dipenuhi dengan kemarahan. Tuhan, tolong serang orang ini dengan sambaran petir. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan tidak bisa tidak berdoa. Meskipun dia terus mengutuk, Raja Pengobatan tidak menghentikan langkahnya. Di bawah tanah yang gelap gulita, sosok Raja Pengobatan bagaikan awan yang bergerak dan air yang mengalir. Sosoknya meninggalkan serangkaian bayangan saat dia berkeliaran di bawah tanah tanpa batas. Ini adalah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ekspresi Raja Pengobatan tiba-tiba berubah. Ya Tuhan, energi bumi yang murni. Menghentikan langkahnya, mata Raja Pengobatan berkilat ketakutan. Pada saat ini, dia merasakan jejak energi bumi yang sangat murni. Kemurnian kiesensi bumi ini bahkan mengejutkan Raja Pengobatan. Dia belum pernah merasakan energi bumi semurni ini sebelumnya. Bahkan ketika dia berada di taman ramuan di alam surgawi, dia tidak merasakan hal ini. Jejak energi bumi ini membuat Raja Pengobatan merasa sangat nyaman. Ini dia. Sadar kembali, wajah Raja Pengobatan memancarkan sedikit kegembiraan. Esensi murni bumi memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi Raja Pengobatan. Seharusnya tidak jauh di depan. Raja Pengobatan memicinkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Di tempat ini, jejak energi bumi murni terputus-putus, yang berarti auranya datang dari tempat lain. Namun, tempat itu tidak boleh terlalu jauh dari sini. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan dengan cepat bergerak maju. Bajingan kecil mana yang berani berperilaku kejam di wilayahku. Namun, sebelum Raja Pengobatan bisa pergi jauh, suara gemuruh terdengar. Ledakan. Sesaat kemudian, ledakan keras terdengar. Seluruh tanah berguncang saat ini. Ah! Raja Pengobatan, yang sedang terbang di tanah, menjerit saat tubuhnya terbang tak terkendali. Benar sekali, saat ini, Raja Pengobatan sedang dalam bahaya. Setelah suara gemuruh dan gemetar, Raja Pengobatan merasakan energi yang sangat menakutkan meledak dari tanah. Energi ini langsung meledak dari dalam tanah. Gelombang udara yang menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Raja Pengobatan. Dalam keadaan seperti itu, dia langsung dikirim terbang keluar dari tanah. Aduh! Dengan teriakan, Raja Pengobatan terjatuh ke tanah. Objek spiritual bawaan. Sebelum Raja Pengobatan kembali sadar, sebuah suara bingung terdengar. Hehehe, itu memang benda spiritual bawaan. Saya tidak pernah berpikir bahwa surga akan mengasihani saya, hantian. Hari ini, benda spiritual seperti itu sebenarnya telah dikirimkan kepada saya. Terima kasih Tuhan. Lalu, suara kasar itu tertawa keras. Benda spiritual, ayo. Kemudian, sambil meraung, pria yang menyebut dirinya hantian meraih Raja Pengobatan dengan cakarnya. Astaga! Udara terkoyak, ruang terdistorsi, dan gelombang udara yang menakutkan menyelimuti Raja Pengobatan. Ya Tuhan! Merasakan gelombang udara yang menakutkan, melihat cakar yang menutupi dirinya, ekspresi Raja Pengobatan berubah ketika dia sadar kembali. Dengan teriakan aneh, tubuh mungilnya melompat dalam sekejap. Aku berlari. Kemudian, sosoknya bersinar, dan Raja Pengobatan melarikan diri ke kejauhan. Kali ini, Raja Pengobatan membenamkan kepalanya dan berlari seolah dia tidak peduli dengan nyawanya. Monster yang muncul di belakangnya ditutupi rambut, dengan tubuh besar dan wajah garang. Raja Pengobatan terkejut melihatnya. Apa-apaan ini tempat? Pada saat ini, Raja Pengobatan ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Datang ke ruang ini, berapa banyak bahaya yang dia temui. Pertama, Penatua Perak ingin memakannya, dan sekarang monster ini. Dan Wang Chen terkutuk itu, yang terus mengancamnya. Memikirkan hal ini, air mata Raja Pengobatan mengalir di wajahnya. Wang Chen, aku tidak akan memaafkanmu. Memikirkan Wang Chen, Raja Pengobatan mengutuk dengan keras. 2182 Pada saat ini, tidak perlu dikatakan lagi betapa tertekannya Raja Pengobatan. Dia sangat membenci Wang Chen. Wang Chen terkutuk itu. Jika bukan karena dia, apakah dia akan terjerumus ke dalam situasi berbahaya seperti itu? Melarikan diri. Suara sesuatu yang menembus udara di belakangnya membuat ekspresi Raja Pengobatan berubah saat dia berteriak. Bas! Dengan raungan marah, sosok Raja Pengobatan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke tanah dalam sekejap mata. Hahaha, makhluk spiritual bawaan, kamu masih ingin pergi. Kembali. Melihat Raja Pengobatan melarikan diri dan sekarang berlari ke tanah, Hantian, yang mengejar Raja Pengobatan, tertawa keras. Semakin baik kinerja makhluk hidup siantian ini, semakin bahagia Hantian. Karena ini berarti kekuatan makhluk hidup siantian semakin kuat. Ini juga berarti bahwa manfaat yang diberikan makhluk hidup siantian ini kepadanya lebih besar. Jadi, ketika Raja Pengobatan sekali lagi berlari ke tanah, Hantian tidak merasa marah sama sekali. Dengan raungan marah, Hantian tiba-tiba menghentakkan kakinya. Gemuruh. Seluruh tanah berguncang pada saat berikutnya. Saat tanah berguncang, kekuatan besar meledak. Suara mendesing. Angin menderu-deru, debu tak berujung memenuhi udara. Aduh. Di tengah suara gemuruh, terdengar jeritan. Bukankah Raja Pengobatan, yang baru saja berlari ke tanah, terlempar? Seberkas cahaya bersinar, dan Raja Pengobatan terlempar karena gelombang kejut tersebut. Untuk sesaat, Raja Pengobatan kebingungan. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Monster, dia benar-benar monster. Menekan aliran darah di tubuhnya, Raja Pengobatan berteriak. Monster terkutuk itu, bagaimana dia bisa sekuat itu? Ini di luar dugaan Raja Pengobatan. Aku akan pergi lagi. Dengan tergesa-gesa berjungkir balik, Raja Pengobatan tidak mempedulikan hal lain dan berlari ke kejauhan. Ledakan. Saat Raja Pengobatan berlari keluar, tempat dia berdiri meledak. Sebuah cakar besar mendarat di tempat dia berdiri. Debu berterbangan kemana-mana, dan tanah berguncang. Retakan menyebar ke segala arah. Ya Tuhan. Merasakan situasi di belakangnya, Raja Pengobatan berteriak. Jika dia tidak berjalan lebih cepat, dia pasti sudah mati sekarang, bukan? Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan berkeringat dingin. Hahaha, anak kecil, mau kemana? Meski serangannya gagal, Hantian masih tertawa terbahak-bahak. Melihat bayangan kecil di depannya, Hantian mengjilat bibirnya dan tertawa keras. Desir-desir. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya muncul lagi. Kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, Hantian telah memperpendek jarak antara dia dan Raja Ramuan. Bang. Ledakan lain terdengar. Asteris produk, asteris. Sosok Ya Owang terbang lagi. Darah menyembur kemana-mana. Ledakan. Asteris dengan baik. Setelah itu, serangkaian ledakan terdengar satu demi satu. Ceritan Ya Owang terdengar dari waktu ke waktu. Ya Owang bahkan tidak tahu berapa kali dia dipaksa keluar dari tanah. Terlebih lagi, dia tidak tahu seberapa jauh Hantian mengejarnya. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan mengeluh tanpa henti. Dia sudah menghadapi kematian berkali-kali. Setiap kali dia bergegas ke bawah tanah, dia akan dipaksa keluar oleh orang ini. Selain itu, Raja Pengobatan memahami bahwa jika Hantian tidak memiliki keraguan dan tidak ingin membunuhnya secara langsung, dia pasti sudah mati. Karena keresahan itu, Hantian tidak menggunakan kekuatan penuhnya setiap kali menyerang. Kalau tidak, bagaimana Raja Pengobatan bisa menolak sampai sekarang? Sialan. Tidak dapat menyingkirkan Hantian, Raja Pengobatan memutuk pelan setelah terpesona untuk kesekian kalinya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya penuh kesakitan. Kali ini, dia menderita kerugian besar. Berjuang. Matanya menoleh, Raja Pengobatan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Engah. Begitu suaranya turun, Raja Pengobatan membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Setegup darah ini berwarna emas. Saat darah cerah menyembur keluar, seluruh dunia tampak cerah. Pada saat ini, pepohonan, bunga, dan rerumputan yang tak terhitung jumlahnya menggigil kegirangan. Desir-desir. Saat darah muncrat, Raja Pengobatan berubah menjadi pancaran cahaya, menyelam ke dalam tanah sekali lagi. Dikelilingi oleh kegelapan, Raja Pengobatan terjatuh. Satu-satunya pemikirannya adalah melarikan diri. Kali ini berbeda dari masa lalu. Menghadapi yang mulia perak, Raja Pengobatan tidak dapat melarikan diri. Selain kesenjangan kekuatan mereka, itu juga karena Wang Chen. Karena Wang Chen masih mengasingkan diri, Raja Pengobatan harus melindungi Wang Chen. Jadi, dia tidak bisa melarikan diri. Saat itu, tujuan utamanya adalah mengulur waktu. Lebih penting lagi, karena kontrak, tanpa izin Wang Chen, Raja Pengobatan tidak bisa pergi dalam jarak 100 mil dari Wang Chen. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, Raja Pengobatan tidak perlu melindungi Wang Chen, jadi dia bisa fokus untuk melarikan diri. Di sisi lain, sebelum pergi, Wang Chen untuk sementara memberikan kebebasannya kepada Raja Pengobatan. Dia menutupi lapisan segel itu, yang setara dengan memutuskan hubungan dengan Raja Pengobatan untuk waktu yang singkat. Dalam keadaan seperti itu, Raja Pengobatan setidaknya bisa melarikan diri beberapa ribu mil jauhnya. Kedua situasi tersebut tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Desir-desir. Dalam kegelapan, Raja Pengobatan bagaikan ikan di air. Hem. Merasakan perubahan pada Raja Pengobatan, Hantian, yang mengejarnya, menunjukkan sedikit keterkejutan. He he, makhluk spiritual alami ini, menarik, melarikan diri dengan darah esensi, tidak buruk. Menyipitkan mata, senyum Hantian menjadi lebih lebar. Sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu. Sangat disayangkan membunuh makhluk spiritual alami. Kenapa kamu berlari? Hantian mengerutkan bibirnya dan mendengus. Jika pikiran Hantian didengar oleh Raja Pengobatan, dia pasti akan mengutuk keras-keras, bukan? Jika Raja Pengobatan mengetahui pikiran Hantian, dia mungkin tidak akan terus berlari. Dia telah membayar mahal untuk melarikan diri kali ini. Kerugiannya sulit dibayangkan. Jika dia tidak mendapatkan kompensasi yang cukup, dia akan kehilangan setidaknya seribu tahun budidaya. Inilah perbedaan antara makhluk spiritual alami dan manusia. Darah esensi adalah akumulasi dari budidaya mereka. Jika bukan karena menyelamatkan nyawanya, Raja Pengobatan tidak akan bersedia melakukan pengorbanan sebesar itu. Namun, meskipun Raja Pengobatan ingin melarikan diri dengan darah esensinya, Hantian masih sangat tenang. Keluarlah. Dengan raungan, tinju Hantian terus menghantam tanah. Ledakan. 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 Serangkaian ledakan terjadi satu demi satu. Pada saat ini, seluruh hutan pegunungan seperti laut, begelombang. Debu tak berujung beterbangan ke udara, batu-batu besar tak berujung pecah, tanah tak berujung retak, dan pepohonan tak berujung tumbang. Setiap kali tanah berguncang, Raja Pengobatan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Setelah beberapa kali guncangan berturut-turut, Raja Pengobatan hampir terlempar keluar sekali lagi. Sungguh rugi. Dalam keputus asaan, Raja Pengobatan memuntahkan setegup darah. Dia mempertaruhkan nyawanya. Dengan setegup darah esensi lagi, Raja Pengobatan jatuh ke tanah lagi. Kali ini, dia jatuh lebih dari seribu meter ke tanah. Yaowang bahkan merasakan suhu di sekitarnya tiba-tiba naik, seolah-olah dia memasuki tungku. Sesaat kemudian, setelah maju seribu meter lagi, Raja Pengobatan melihat dunia bawah tanah yang luas. Sungai Merah mengalir-mengalir. Berdeguk, berdeguk. Suara teredam terdengar, dan gelembung muncul satu demi satu. Lava. Mengambil nafas dalam-dalam, Raja Pengobatan bergegas menghindari Sungai Merah. Itu benar. Pada saat ini, bukankah Raja Pengobatan berada di tengah lahar? Ini adalah sungai magma yang panjang. Udara panas yang menyengat menerpa wajahnya, menyebabkan Raja Pengobatan berkeringat deras. Namun, ketika Raja Pengobatan mencapai tempat ini, dia tidak perlu menanggung dampak gelombang udara yang mengerikan itu. Hah. Pada saat ini, Raja Pengobatan menghela nafas panjang. Sial, ini kerugian besar. 2000 tahun, saya telah kehilangan setidaknya 2000 tahun kultifasi saya. Wajah Raja Pengobatan menjadi pahit. Air mata berkilau di matanya. Jika bukan karena kecerobohan monster gemetar surga, Raja Obat tidak akan bisa melarikan diri. Dengan kata lain, tanpa kemunculan dunia lava ini, Raja Pengobatan tidak akan bisa melarikan diri. Karena gelombang bumi yang tak berujung pada akhirnya akan mendorongnya ke langit. Memikirkan semua ini, hati Raja Pengobatan sakit, tapi dia tidak bisa menahan nafas lega, diam-diam bersuka cita. Lava, sialan, bocah nakal Wang Chen itu beruntung. Melihat lahar di depannya, Raja Pengobatan bergumam. Matanya menjadi rumit, dan hatinya sangat tidak seimbang. Wang Chen sialan itu, kenapa dia begitu beruntung. Sumber kekuatan bumi tebal belum ditemukan. Namun, magma telah muncul. Jika dia tidak salah, energi api yang tebal di tempat ini mungkin adalah kekuatan api mengamuk dari 5 elemen. Setidaknya, Raging Fire Force di sini lebih tebal dibandingkan di tempat lain. Bukankah Wang Chen menginginkan tempat budidaya seperti ini? Tempat ini jelas bagus untuk budidaya Wang Chen. Ini merupakan penemuan yang tidak terduga. Memikirkan hal ini, wajah Raja Pengobatan menjadi aneh. Hmm. Saat Raja Pengobatan memasuki dunia misterius itu, di tanah, Hantian, yang tidak melihat efek apapun dari pemboman terus-menerus, mengerutkan alisnya. Apakah dia melarikan diri? Hantian mengungkapkan sedikit keraguan. Melihat tanah berantakan puluhan ribu meter, mata Hantian menjadi serius. Sungguh makhluk spiritual bawaan yang hebat. Setelah beberapa saat, Hantian tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, aku percaya karena surga telah menganugerahkanmu kepadaku, maka surga akan membiarkanmu muncul lagi. Hahaha. Harus dikatakan bahwa Hantian adalah orang yang berpikiran terbuka. Jika orang biasa menghadapi akibat seperti itu, dia pasti sudah marah, marah besar. Namun, anehnya Hantian tenang. Dia tidak kecewa sama sekali. Dia hanya menganggapnya sebagai hal yang tidak penting. Keyakinan di dalam hatinya telah melampaui segalanya. Iman ini adalah surga itu sendiri. Tinggalkan segelnya. Setelah beberapa saat, Hantian bergumam pada dirinya sendiri, membuat segel di tangannya. Gemuruh. Rune yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah dalam sekejap mata, meledak ke tanah. Pada akhirnya, segel ini membentuk jaring emas besar. Jaring besar ini hampir menyelimuti segala sesuatu dalam radius ratusan ribu kilometer. Di dalam area ini, selama makhluk spiritual surgawi itu muncul, Hantian akan dapat merasakannya dengan segera. Nak, sampai jumpa lagi. Setelah semuanya selesai, sudut mulut Hantian membentuk senyuman. 2.183 Bajingan Setelah waktu yang tidak diketahui, Raja Pengobatan akhirnya tenang. Pada saat ini, Raja Pengobatan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Itu disegel. Benar sekali, pada saat ini, Raja Pengobatan menyadari bahwa area dalam radius ratusan ribu meter telah disegel. Memikirkan hal ini, hati Raja Pengobatan tenggelam. Saat ini, dia merasakan ancaman yang tak terbatas. Dengan kekuatanku saat ini, aku pasti tidak bisa keluar dari tempat ini. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan hanya bisa mengerutkan kening. Pria yang mengejarnya sebelumnya, seberapa kuat dia. Ini, Raja Pengobatan sangat jelas. Jika dia tidak menghabiskan dua suap darah, jika orang itu tidak ceroboh, jika bukan karena gua magma di depannya, dia akan jatuh ke dalam tubuh orang itu. Tangan orang tersebut. Dan sekarang, pria itu jelas tahu bahwa dia belum pergi, jadi dia memasang jebakan yang tidak bisa dihindari ini. Raja Pengobatan sangat jelas bahwa begitu dia muncul, konsekuensi apa yang akan menantinya. Pada saat itu, hantian pasti akan muncul lagi. Pada saat itu, apakah Raja Pengobatan masih mempunyai kesempatan untuk melarikan diri? Belum lagi kehilangan 2000 tahun budidaya. Pada saat itu, bahkan jika dia kehilangan 3 hingga 4000 tahun budidayanya, masih sulit baginya untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan mengerutkan kening. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Sialan Wang Chen, kamu telah menyebabkan kematianku. Setelah waktu yang tidak diketahui, Raja Pengobatan mengumpat dengan keras. Sekarang, satu-satunya jalan di depannya adalah menunggu. Menunggu di gua magma terkutuk ini. Sekarang, hanya tempat ini yang aman. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan tidak perlu menyebutkan betapa cemberutnya dia. Astaga! Angin kencang menyapu. Di lembah yang jaraknya ratusan mil. Pada saat ini, di lubang pohon tersembunyi, Wang Chen sedang berkultivasi. Kekuatan sumber air yang tak terbatas bergabung dengan tubuhnya, dan energi spiritual langit dan bumi terus-menerus diserap oleh Wang Chen. Tubuhnya terus bergerak, dan saat ini, luka di dada Wang Chen mulai pulih. Hanya dalam satu hari, cedera Wang Chen telah pulih sepenuhnya. Efek kuat dari star tempering bodi kini terwujud. Tidak hanya kekuatan bintang, tetapi kekuatan sumber air juga memainkan peran yang kuat dalam budidaya ini. Kekuatan lima elemen membentuk langit dan bumi. Semua energi ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Kekuatan air benih tidak hanya memiliki kemampuan untuk menopang dirinya sendiri, namun juga memiliki kemampuan regeneratif yang kuat. Ini adalah energi paling lembut di antara lima elemen, dan memiliki efek memberi nutrisi terbaik pada tubuh manusia. Kombinasi kekuatan bintang dan kekuatan air benih memungkinkan luka Wang Chen pulih dengan sangat cepat. Setelah luka-lukanya benar-benar sembuh, Wang Chen perlahan membuka matanya, saya ingin tahu bagaimana keadaan Raja Pengobatan sekarang. Melihat keluar dari lubang pohon, Wang Chen mengerutkan kening. Raja Pengobatan sudah keluar selama sehari. Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Wang Chen sedikit penasaran. Namun, bagaimana Wang Chen bisa tahu bahwa Raja Apoteker yang dia khawatirkan sudah dalam bahaya? Karena hubungan antara kedua belah pihak terputus untuk sementara, Wang Chen bahkan tidak dapat merasakan sedikitpun situasi Yao Wang. Silver Wing, dia tidak akan mengejar untuk saat ini. Segera setelah itu, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Jika Raja Pengobatan pergi mencari tempat yang cocok untuk bercocok tanam, dia takut dia tidak akan menemukan petunjuk apapun secepat itu. Perjanjian antara Wang Chen dan Raja Pengobatan adalah tujuh hari. Dalam tujuh hari, jika dia tidak dapat menemukan tempat yang cocok, Raja Pengobatan untuk sementara akan kembali untuk bertemu dengan Wang Chen. Dan dalam tujuh hari ini, Silver Wing mustahil menemukan keberadaan Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas lega. Raja Pengobatan yang malang, pada saat ini, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Dia takut jika Raja Pengobatan mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen, orang ini akan benar-benar menjadi gila. Seorang praktisi fisik, Silver Wing, sejauh mana kamu sudah mengendalikan tubuhmu, teknik apa yang Anda praktikan, ketinggian seperti apa yang telah Anda capai, tidak disangka kamu sebenarnya sekuat ini. Memikirkan Silver Wing, Wang Chen tidak bisa tidak memikirkan kekuatan Silver Wing yang menakutkan. Kekuatan Silver Wing telah mengejutkan Wang Chen hingga hari ini. Itu benar-benar di luar imajinasi Wang Chen. Fisik yang kuat, kecepatan yang menakutkan, kekuatan yang menakutkan. Memikirkan pertempuran kemarin, Wang Chen masih bermandikan keringat dingin saat ini. Jika bukan karena keberuntungannya, mungkin dia benar-benar sudah mati. Mencapai ketinggian seperti itu dengan identitas seorang praktisi fisik murni. Dia takut ahli yang murni tahap akhir biasa atau bahkan ahli yang murni tahap akhir yang telah menguasai kekuatan lima elemen mungkin tidak bisa menandinginya. Ini adalah eksistensi yang benar-benar gagah berani. Sebagai orang yang juga berlatih fisik, Wang Chen secara alami sangat ingin tahu tentang Silver Wing. Sayap erak itu, sayangnya, telah menciptakan jalannya sendiri. Saat Wang Chen bergumam pelan, sebuah suara tiba-tiba muncul di telinga Wang Chen. Pada saat berikutnya, bayangan melintas dan sisa jiwa klan laut sekali lagi muncul di depan Wang Chen. Jalanku sendiri. Mendengar kata-kata jiwa yang tersisa, Wang Chen menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Itu benar, jalanku sendiri. Seperti yang diketahui semua orang, dulu ada banyak praktisi fisik di klan laut. Mereka juga memperkuat tubuh mereka ke tingkat yang sangat kuat. Bahkan ada suatu masa ketika ada banyak praktisi fisik. Rumor mengatakan bahwa ada seorang jenius di klan laut yang tidak dapat memola energi esensi sejak ia lahir dan bahkan dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Namun, kemudian, ia memulai jalur praktisi fisik. Terlebih lagi, di jalur ini, pendahulu ini menunjukkan bakat yang tak tertandingi. Dia mencapai ketinggian yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Bahkan Dewa Langit dan Iblis Besar harus mundur saat mereka bertemu dengannya. Di masa lalu, dia bahkan menjadi prajurit nomor satu di bawah Dewa Laut. Jiwa yang tersisa menunjukkan jejak fanatisme di matanya saat dia berkata dengan bangga. Ini adalah salah satu kebanggaan klan laut. Saat ini, masih banyak praktisi fisik yang kuat di klan laut. Di antara mereka, praktisi fisik Vingo terkuat pernah ditinggalkan oleh pendahulunya. Faktanya, rumor mengatakan bahwa pendahulunya ini mencapai puncak di mata laut. Jiwa yang tersisa bergumam dan melanjutkan. Itu saja. Mendengar kata-kata jiwa yang tersisa, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Klan laut sangat kuat. Setidaknya, mereka sangat kuat di era primordial. Pada satu titik, mereka bahkan mengancam benua Tian Suan dan alam Iblis. Ini, Wang Chen secara alami tahu. Wang Chen juga mengetahui bahwa bertahun-tahun yang lalu, kekuatan klan laut juga karena tubuh fisik mereka yang tak tertandingi. Saat itu, masih banyak praktisi fisik. Saat itu, klan laut tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara para praktisi fisik. Kemunculan satu demi satu jenius membuat klan laut sangat mempesona. Faktanya, di gua tempat tinggal dewa sejati, Wang Chen bahkan belajar lebih banyak hal. Misalnya saja kenapa klan laut akhirnya menolak. Misalnya saja apa yang sebenarnya terjadi pada dewa laut. Di era primordial, dewa sejati dan dewa iblis bergabung untuk menekan dewa binatang dan dewa laut. Hal ini menyebabkan klan laut dan klan binatang menurun. Dan dalam pertempuran ini, banyak ahli yang mengikuti dewa binatang dan dewa laut jatuh karena hal ini. Saat ini, Wang Chen teringat. Dalam adegan itu, dia seperti melihat sesosok tubuh. Angka itu sangat menggemparkan. Sosok itu sangat kuat. Angka itu bahkan menyebabkan dewa surgawi dan setan besar jatuh. Saat itu, sosok itu meninggalkan kesan mendalam pada Wang Chen. Terutama yang meninggalkan kesan mendalam pada Wang Chen adalah kekuatan mendominasi dan tubuh fisik yang sangat kuat yang ditampilkan sosok itu. Sayangnya, saat itu Wang Chen belum mengetahui siapa sosok itu. Sekarang, mendengar jiwa yang tersisa mengatakan ini, Wang Chen tidak bisa tidak memiliki sedikit pemahaman. Mungkin, pria dengan tubuh fisik yang kuat dan kekuatan tempur yang mengejutkan itu adalah praktisi fisik klan laut. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen membara dengan antusias. Penyempurnaan fisik Gadvin Bergumam pada dirinya sendiri, secercah cahaya melintas di mata Wang Chen. Pada saat itu, seberapa tinggi senior tersebut mendorong jalur penyempurnaan fisik. Wang Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat itu, saya tidak yakin, era itu terlalu jauh. Era itu adalah era kebanggaan klan laut, namun juga merupakan era penderitaan bagi klan laut. Di era itu, klan laut sangat kuat. Tapi era itu juga merupakan era ketika klan laut berkembang hingga mencapai kejayaan terakhirnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Namun di era itu, ketika klan laut berkembang hingga puncaknya, tiba-tiba ia menurun. Dewa laut menghilang tanpa jejak. Jenderal kuat yang tak terhitung jumlahnya yang mengikuti dewa laut menghilang tanpa jejak. Misalnya, senior dengan kehalusan fisik yang kuat, dia menghilang tanpa jejak. Dia hanya meninggalkan penyempurnaan fisik Gadvin. Jadi, tidak ada yang tahu seberapa tinggi pencapaiannya saat itu. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, mata jiwa yang tersisa tiba-tiba menjadi redup. Apa yang diketahui Wang Chen, klan laut ini tidak mengetahuinya. Saat itu, dewa sejati, dewa iblis, dewa laut, dewa binatang. Apa yang sebenarnya terjadi di antara keempat raja dewa agung ini? Poin ini, jika bukan karena dia memasuki kediaman dewa sejati sebelumnya, mustahil juga bagi Wang Chen untuk mengetahuinya. Sekarang, Wang Chen tahu, tapi jiwa yang tersisa tidak akan tahu pada akhirnya. Melihat ekspresi jiwa yang tersisa, Wang Chen juga menghela nafas. Bagi klan laut, mungkin, itu benar-benar bencana yang tak ada habisnya, bukan? Sejak saat itu, apakah para jenderal itu benar-benar tidak pernah muncul lagi? Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dan bertanya. Pada akhirnya, dia tidak memberitahu sisa jiwa tentang apa yang terjadi saat itu. Mungkin di dalam klan laut, pasti ada seseorang dari generasi tua yang mewariskan informasi ini. Tapi, mereka tidak mengatakannya. Pasti ada hal lain yang terlibat. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tentu saja tidak akan pergi dan mengatakan apapun. Tidak, sejak saat itu, semua pembangkit tenaga listrik itu lenyap tanpa jejak. Klan lautku juga menolak karena ini. Bahkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan laut saya sangat tidak menonjolkan diri. Atas permintaan tetua klan, klan lautku tidak pernah mengambil setengah langkah lagi ke benua langit yang mendalam. Tak hanya itu, sepertinya sejak era primordial, jumlah ahli pemurnian tubuh di dunia ini terus berkurang. Hal yang sama terjadi di klan lautku. Meskipun klan lautku mengumpulkan metode penyempurnaan tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia selalu dibelenggu berlapis-lapis. Mengolahnya tidak hanya sulit, bahkan penuh dengan bahaya. Terlalu banyak orang yang tidak memiliki kemauan seperti itu. Ditambah dengan halangan dari Dao Surgawi, akhirnya, praktisi pemurnian tubuh secara bertahap menurun, akhirnya menghilang. Saat itu, sebelum saya memasuki mata laut ini, praktisi pemurnian tubuh murni dalam klan laut saya hanya sedikit. Praktis mereka sudah menghilang. Meskipun masih cukup banyak orang yang mengembangkan metode pemurnian tubuh, mereka tidak mau melihat klan lautku tenggelam begitu saja. Namun metode pemurnian tubuh yang dikembangkan orang-orang ini hanyalah pelengkap. Yang lebih penting adalah menumbuhkan vitalitas. Dibandingkan dengan metode pemurnian tubuh, pengembangan vitalitas bahkan lebih sederhana. Terlebih lagi, dalam hal pengembangan vitalitas, itu juga dapat meningkatkan kekuatan seseorang lebih cepat. Dalam keadaan seperti itu, saya yakin suatu hari nanti, kehalusan tubuh secara bertahap akan dilupakan oleh orang-orang. Berbicara tentang ini, jiwa yang tersisa menghela nafas. Wajahnya penuh kesedihan. Sebab, belum lama ini, dia juga pernah mengembangkan metode pemurnian tubuh sebelumnya. Di tahun-tahun kebanggaan klan laut, perbaikan tubuh adalah fokus utama. Sayangnya, kini kehalusan tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda mulai terlupakan. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuatnya menghela nafas haru? 2.184 Sayang sekali. Wang Chen tidak bisa menahan nafas saat dia melihat jiwa yang tersisa. Era kemakmuran telah lenyap. Kini, harta karun yang tertinggal akan segera dikuburkan. Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan jiwa sisa itu benar. Wang Chen juga mengembangkan teknik temper tubuh, jadi dia sangat akrab dengan aspek ini. Dia bisa memahami mengapa teknik tempering tubuh secara bertahap ditinggalkan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Kultivasi itu sulit dan menyakitkan. Ada terlalu banyak alasan yang menyebabkan teknik bodi tempering secara bertahap ditinggalkan oleh orang-orang. Dibandingkan dengan budidaya esenski, persyaratan untuk teknik tempering tubuh terlalu banyak. Faktanya, teknik tempering tubuh ini bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh orang biasa. Mungkin tidak akan ada yang tahu seberapa tinggi mereka bisa mencapainya saat itu. Mungkin hanya orang-orang seperti Silverwing yang dapat berharap untuk menelusuri kembali ke tingkat tertinggi. Wang Chen berkata dengan lemah. Wang Chen tahu terlalu sedikit tentang jalur temperamen. Aku tahu sedikit. Namun, yang mengejutkan Wang Chen, setelah menghela nafas, jiwa yang tersisa berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir. Kamu. Mata Wang Chen melebar ketika dia mendengar jiwa yang tersisa. Dia memandang jiwa yang tersisa di depannya dengan ekspresi tidak percaya. Ya, aku, Hai Saoyuan. Saya dulu memolah teknik penempaan tubuh, dan itu adalah teknik penempaan tubuh Gadvin. Jiwa yang tersisa menghela nafas. Dia dulunya adalah kebanggaan klan laut. Ia bahkan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di masa depan dan menaruh harapan besar padanya. Sayangnya, dia tidak menyangka pada akhirnya akan mati di Siai. Namun, tidak peduli apapun, sebagai kebanggaan klan laut, Hai Saoyuan memiliki keinginan balas dendam yang tiada taraf. Ketika dia masih sangat muda, dia menonjol di Laut Selatan dan mendapatkan nama. Ketika usianya kurang dari 35 tahun, ia menjadi patriar klan laut dalam satu gerakan dan memasuki istana inti untuk mendapatkan nama keluarga Hai. Lalu, dia akhirnya memasuki Siai. Di jalur kultivasi, bakat Hai Saoyuan secara alami luar biasa. Selain mengembangkan budidaya vitalitas, dia tidak menyerah pada teknik tempur tubuh. Hai Saoyuan tentu saja tidak akan melupakan kejayaannya saat itu. Meskipun dia tidak menjadi seorang kultivator penempaan tubuh yang murni, dia tetap mengembangkan teknik penempaan tubuh. Seperti Wang Chen dan banyak lainnya, dia adalah seorang kultivator ganda. Adapun dia, dia berlatih teknik pemurnian tubuh tertinggi, pemurnian tubuh Dewa Iblis. Ini adalah teknik pengerasan tubuh super yang diciptakan oleh para ahli ras kelautan. Meskipun benua langit yang mendalam juga memiliki seni pemurnian tubuh Vingot, itu tidak bisa dibandingkan dengan seni pemurnian tubuh Vingot dari ras laut. Itulah eksistensi tertinggi. Oleh karena itu, Hai Saoyuan memenuhi syarat untuk berbicara saat ini. His. Setelah mendengar kata-kata Hai Saoyuan, mata Wang Chen membelalak. Pantas saja jiwa ilahimu begitu kuat. Raut wajah Wang Chen menjadi rumit. Dulu ketika dia pertama kali melihat jiwa ilahi Hai Saoyuan, Wang Chen memperkirakan bahwa kekuatan jiwa ilahinya paling banyak sebanding dengan ahli puncak yang murni atau bahkan ahli yang murni yang disempurnakan. Namun, akhir-akhir ini, Wang Chen menyadari bahwa dia telah meremehkan Hai Saoyuan. Jiwa ilahi orang ini terus bertumbuh setelah dipelihara oleh token 10.000 hantu. Sekarang, itu sangat kuat hingga hampir mencapai tingkat kesempurnaan agung yang murni. Ini membuat Wang Chen berkeringat dingin. Jika Hai Saoyuan memiliki jiwa ilahi yang begitu kuat saat itu, bagaimana dia bisa mendapat peluang? Mungkin dia benar-benar akan dimangsa oleh Hai Saoyuan. Tampaknya tahun-tahun tanpa akhir telah menghabiskan terlalu banyak energi Hai Saoyuan. Tampaknya luka yang dideritanya saat itu terlalu parah. Keberuntungan Wang Chen sangat bagus. Pada saat ini, setelah mendengar Hai Saoyuan mengatakan bahwa dia adalah seorang kultifator ganda, Wang Chen kembali sadar. Dia tahu alasan di baliknya. Kultifator ganda, teknik penempaan tubuh. Ini ditakdirkan untuk memiliki jiwa ilahi yang kuat. Sama seperti jiwa ilahi Wang Chen, dia tidak lagi kalah dengan ahli yang murni biasa. Di satu sisi, ini tentu saja karena kekuatan teknik Kaisar Naga. Di sisi lain, itu wajar karena kekuatan garis keturunannya. Namun, yang terpenting adalah tempering bintang. Berapa level tertinggi dari penyempurnaan tubuh Vingot? Memikirkan hal ini, Wang Chen bertanya dengan penuh semangat. Ia seharusnya menerobos belenggu, bergegas keluar dari dunia ini, jauh ke alam semesta, dan membentuk benda angkasa sebagai bintang takdir. Hai Saoyuan bergumam di bawah pertanyaan Wang Chen. Bergegas keluar dari dunia ini, membentuk benda angkasa. Setelah mendengar kata-kata Hai Saoyuan, Wang Chen tersentak. Sulit membayangkan ketinggian seperti apa itu. Silver Wing mungkin sudah membentuk Destiny Star. Wang Chen bergumam sambil mengerutkan kening. Dia memikirkan penampilan Silver Wing dalam pertarungan kemarin. Sinar cahaya bintang jatuh dari langit dan mengalir ke tubuh Silver Wing, menyebabkan kekuatannya melonjak seketika. Mungkinkah ini alasan mengapa saya muncul? Itu mungkin. Saya mendengar bahwa setelah membentuk Destiny Star, seseorang dapat memobilisasi energi Destiny Star itu. Semakin kuat Destiny Star, semakin kuat pula energi yang dapat dimobilisasi. Di masa lalu, Patriar Klan Lautku dikatakan telah membentuk bintang takdir yang kuat, jadi kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Hai Saoyuan berkata dengan suara rendah. Saya mengerti. Setelah mendengar kata-kata Hai Saoyuan, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Tetapi mengapa tidak ada catatan mengenai hal ini di manual astral body tempering saya? Alis Wang Chen berkerut erat, sedikit keraguan di wajahnya. Tempering tubuh astral, level 10. Setelah mencapai puncak level 10, tidak ada lagi panduan tentang kultivasi. Mengapa demikian? Penempaan tubuh astral. Sementara Wang Chen bingung, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Hai Saoyuan hampir berteriak karena terkejut. Dia mengungkapkan ekspresi kaget, tampak sangat tidak percaya. Ada apa? Reaksi Hai Saoyuan membuat Wang Chen mengungkapkan sedikit kebingungan. Mungkinkah ada masalah dengan ini? Astral body tempering adalah teknik tempering tubuh tertinggi klan laut milikku. Sayangnya, setelah perang kurba, dia menghilang. Teknik body tempering ini setara dengan vingot body tempering. Mungkin bahkan lebih kuat, ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh dewa laut. Hai Saoyuan dengan keras menelan seteguk air liur dan berkata, Astral body tempering adalah teknik budidaya tertinggi. Hampir semua ahli di klan laut mengetahuinya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, para ahli klan laut berharap menemukan Astral body tempering. Mereka percaya bahwa Astral body tempering dapat membawa klan laut mereka kembali ke puncak, menuju kejayaan. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak peduli berapa banyak klan laut telah membayar, hampir menjungkir balikan seluruh wilayah laut, mereka tidak dapat menemukan keberadaan Astral body tempering. Selain itu, dalam tahun-tahun tanpa akhir, bahkan ada ahli klan laut yang menyelinap ke benua langit yang mendalam dan alam iblis untuk mencari penempaan tubuh astral. Bahkan ada orang klan laut yang pergi ke benua bulan merah yang tak terbatas. Sayangnya, masih belum ada panen. Siapa sangka teknik budidaya ini akan muncul di tangan Wang Chen? Terlebih lagi, Wang Chen telah memasuki mata laut. Mungkinkah ini kehendak surga? Pada saat ini, hati Hai Saoyuan berada dalam situasi yang berbahaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar kata-kata Hai Saoyuan, Wang Chen juga tercengang. Teknik tempering tubuh astral yang diturunkan oleh klan laut. Terlebih lagi, itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh dewa laut. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Dia tidak pernah mengira bahwa Astral body tempering sebenarnya memiliki latar belakang seperti itu. Pantas saja teknik budidayanya tidak bertingkat. Itu benar-benar tidak bisa digambarkan sebagai sebuah level. Saat berikutnya, Wang Chen tersenyum pahit. Tapi kenapa nanti tidak ada catatannya? Lalu, Wang Chen menjadi semakin bingung. Karena itu adalah teknik budidaya tertinggi yang diturunkan oleh dewa laut, teknik itu pasti sangat kuat. Setidaknya, sebelum dewa laut mencapai level itu, harus ada catatan detailnya. Tapi kenapa tidak ada catatannya setelah mencapai level Divine Martial? Terlebih lagi, hal itu masih jauh dari kemampuan untuk membiarkan orang mencapai level yang murni. Mungkinkah mereka benar-benar harus bergantung pada para penggarap untuk menjelajahinya? Benarkah? Setelah mendengarkan narasi Wang Chen dan mendengarkan kata-kata Wang Chen, alis Hai Saoyuan juga berkerut. Mungkin dewa laut punya niatnya sendiri. Sayangnya, saya sudah mengembangkan Vingot Bodi Tempering dan saya tidak memiliki tubuh fisik. Kalau tidak, saya harus mengembangkan astral bodi tempering ini. Tapi saya bisa bercerita tentang Vingot Bodi Tempering. Anda dapat menggabungkan Vingot Bodi Tempering dan melihat apakah Anda dapat menemukan jalan Anda sendiri. Tapi aku punya permintaan. Setelah hening beberapa saat, Hai Saoyuan berkata. Dia memandang Wang Chen, matanya menjadi berapi-api. Meneruskan tubuh astral keras ke lautan. Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Ya, hal ini terlalu penting bagi perlombaan ke lautan kita. Ini bukan hanya kitab suci ras ke lautan kami, tetapi juga iman kami. Hai Saoyuan berkata dengan serius. Dewa laut adalah dewa tertinggi dari ras ke lautan. Apa yang dia tinggalkan adalah keyakinan seluruh ras ke lautan. Oleh karena itu, Hai Saoyuan berharap Wang Chen dapat mengembalikan tempering tubuh astral keras ke lautan. Ini. Mendengar kata-kata Hai Saoyuan, Wang Chen ragu-ragu. Mengembalikan tempering tubuh astral keras ke lautan. Hal ini membuat Wang Chen ragu. Vingot Bodi Tempering juga merupakan kitab suci ras ke lautan kami. Itu bisa dianggap sebagai kompensasi untukmu. Selain itu, Anda tidak perlu segera mengembalikannya. 100 tahun. Setelah 100 tahun, saya harus kembali dengan astral bodi tempering. Mulai sekarang, perlombaan ke lautan kami berjanji akan menjalin hubungan baik dengan Anda, Wang Chen, dan keluarga Anda selamanya. Mulai sekarang, jika Anda memiliki permintaan, Oceanic Race kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Hai Saoyuan berkata dengan suara rendah sambil mengertakkan gigi. Dia mengemukakan syaratnya. Harus dikatakan bahwa kondisi ini sangat menggiurkan. Janji seluruh perlombaan ke lautan. Seberapa kuatkah janji ini? Jika dia bisa mendapatkan janji seperti itu, manfaatnya tidak terbayangkan. Namun, Wang Chen tidak tergerak oleh janji ini. Saat ini, mendengar kata-kata Hai Saoyuan, Wang Chen terdiam. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening. Melihat Wang Chen, Hai Saoyuan tidak cemas. Ini adalah satu-satunya janji yang bisa dia berikan. Terlebih lagi, janji-janji ini perlu diperjuangkan Hai Saoyuan dengan sekuat tenaga. Tidak peduli berapa banyak janji yang dia buat, dia tidak dapat menepatinya. Dia diam-diam menunggu jawaban Wang Chen. Wuss! Angin sejuk bertiup. Waktu berlalu detik demi detik. Setelah waktu yang tidak diketahui, akhirnya Wang Chen, yang diam, pindah. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan saat berikutnya, dia tersenyum. Oke. Pada akhirnya, Wang Chen memberikan jawabannya. 2.185 Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Hai Saoyuan akhirnya menyetujui permintaan Wang Chen. 100 tahun kemudian, dia akan membiarkan Hai Saoyuan kembali ke klan laut dengan teknik start tempering. Tentu saja, Wang Chen pasti telah melalui pertimbangan yang tiada habisnya sebelum membuat pilihan ini. Di satu sisi, teknik start tempering adalah milik klan laut, jadi bisa dianggap kembali ke pemilik sahnya. Di sisi lain, bahkan jika ia kembali ke klan laut, itu akan terjadi 100 tahun kemudian. Apalagi menurut perkataan Hai Saoyuan, maka keluarga Wang akan memiliki hubungan dekat dengan klan laut di masa depan. Kenapa dia tidak senang punya teman kuat lainnya? Inilah alasan utama yang mendorong Wang Chen membuat pilihan terakhir. Tentu saja, ada satu hal lagi, dan itu juga penting. Sekarang, Wang Chen membutuhkan serangkaian teknik penempaan tubuh yang kuat dan lengkap untuk membantunya berkembang. Tidak diragukan lagi, Kitab Suci Klan Laut, Vingot Body Tempering adalah pilihan terbaik Wang Chen. Jika dia bisa mendapatkan bantuan Vingot Body Tempering, Wang Chen percaya bahwa teknik star tempering miliknya akan dapat meningkat lebih jauh. Dia terlalu mendambakan kekuatan. Apalagi setelah pertarungan dengan Silver Wing, Wang Chen hampir memiliki keinginan gila. Tubuh Silver Wing yang kuat membuat Wang Chen sangat mendambakannya. Jika teknik star tempering bisa ditingkatkan lebih jauh, tubuh saya pasti akan kuat. Jika saya menambahkan roh harimau putih, saya mungkin tidak akan kalah dengan sayap perak. Menyipitkan matanya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kekalahan ini membuat Wang Chen kembali memperhatikan teknik body tempering. Tentu saja, ada juga roh macan putih. Meskipun di gua tempat tinggal dewa sejati, roh macan putih Wang Chen telah sepenuhnya terintegrasi. Namun Wang Chen masih jarang menggunakan White Tiger Spirit. Meski begitu, dia masih belum mampu mengendalikan roh macan putih hingga mahir. Dia tidak bisa menampilkan roh macan putih yang kuat dalam sekejap dan membiarkan tubuhnya melampaui batasnya. Justru karena itulah dalam proses dikejar oleh Silver Wing kemarin, Wang Chen berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kalau tidak, mungkin Wang Chen tidak akan jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Tapi sekarang, Wang Chen akan mulai mengembangkan kedua aspek ini. Setidaknya, sebelum Raja Pengobatan kembali, Wang Chen akan mengembangkan kedua aspek ini. Baiklah, hahaha. Sementara Wang Chen tenggelam dalam pikirannya, Hai Saoyuan, yang menerima jawaban Wang Chen, juga mengungkapkan senyuman gembira. Wang Chen menyetujui permintaannya. Tidak diragukan lagi ini adalah kabar baik bagi Hai Saoyuan. Penyempurnaan tubuh bintang. Ini adalah teknik budidaya Sirace yang tiada taranya. Berapa generasi klan laut mereka yang mendambakan teknik pemurnian tubuh. Sekarang, mereka akhirnya bisa mendapatkannya. Apakah ada berita yang lebih baik dari ini? Meskipun butuh seratus tahun lagi sebelum dia bisa membawa teknik tempering tubuh bintang kembali ke Sirace. Namun, Hai Saoyuan mampu menunggu seratus tahun. Dia telah menunggu lebih dari sepuluh ribu tahun. Mengapa dia peduli tentang seratus tahun? Setelah star tempering bodi kembali ke Sirace, mudah untuk membayangkan manfaat apa yang akan didapatnya. Hal ini membuat Hai Saoyuan sangat bersemangat. Baiklah, sekarang saya akan memberitahu Anda teknik tempering tubuh Vingot. Memikirkan hal ini, Hai Saoyuan berhenti sejenak dan kemudian langsung berkata kepada Wang Chen. Petik satu. Saat suaranya jatuh, dia melepaskan kekuatan roh di sekelilingnya. Suara mendesing. Hembusan angin dingin yang kencang menyapu. Pada saat berikutnya, gelombang besar informasi mengalir ke tubuh Wang Chen melalui komunikasi antara kekuatan roh. Biarkan aku memperbaikinya. Saat gelombang informasi ini memasuki pikirannya, Wang Chen buru-buru berkata kepada Hai Saoyuan, yang berada di sampingnya. Begitu suaranya turun, Wang Chen dengan cepat duduk bersila dan memasuki kondisi pemurnian. Jika gelombang informasi ini tidak segera disaring, maka akan segera terlupakan. Kekuatan rohnya berputar, dan informasinya dengan cepat dicerna oleh Wang Chen. Matahari dan bulan berputar. Setelah tiga hari penuh, Wang Chen, yang sedang berkultivasi, membuka matanya. Viu! Menghembuskan napas panjang, ekspresi Wang Chen sangat bersemangat. Teknik tempering tubuh Vingot memang merupakan teknik budidaya yang sangat kuat. Saat ini, wajah Wang Chen penuh emosi. Hanya mereka yang benar-benar pernah melakukan kontak dengan teknik tempering tubuh Vingot yang tahu betapa mengerikannya teknik tempering tubuh Vingot ini. Selain itu, Wang Chen, yang telah mengembangkan teknik tempering tubuh Vingot sebelumnya, langsung merasakan beberapa kesamaan antara teknik tempering tubuh Vingot dan teknik tempering tubuh Vingot. Misalnya, dalam teknik tempering tubuh Vingot, yang dia serap sebenarnya adalah kekuatan bintang. Namun, perbedaan terbesar antara teknik tempering tubuh Vingot dan teknik tempering tubuh Vingot mungkin adalah delapan gerbang tersembunyi dalam. Teknik tempering tubuh Vingot tidak memiliki delapan gerbang tersembunyi dalam yang bisa dibuka. Namun, teknik tempering tubuh Vingot memiliki tambahan dalam menyerap energi asal langit dan bumi untuk melemahkan tubuh. Perpaduan kekuatan bintang dan energi asal langit dan bumi membuat rangkaian teknik penempaan tubuh ini menjadi sangat kuat. Wang Chen lebih memperhatikan tahap selanjutnya dari kultivasi. Ketika tubuh fisik mencapai tingkat yang sangat kuat, teknik tempering tubuh Vingot masih memiliki teknik budidaya lanjutan. Itulah metode yang Hai Sao Yuan sebutkan sebelumnya. Bergegas keluar dari dunia ini, memasuki alam semesta tanpa batas, menerima baptisan badai ruang dan waktu serta kekuatan bintang. Pada akhirnya, dia bahkan bisa melepaskan jiwa dewanya sepenuhnya dan menemukan planet untuk membuat kontrak. Setelah kontrak terbentuk, semua energi planet itu dapat digunakan oleh seniman bela diri. Energi sebuah bintang, energi mengerikan macam apa itu. Terlebih lagi, bintang bukanlah satu-satunya. Begitu dia menemukan bintang yang lebih kuat, dia dapat mentransfer dan memadatkan sebuah bintang. Namun, langkah ini sangatlah sulit. Singkatnya, poin terakhir dari teknik bodi tempering hampir tidak ada habisnya. Ini adalah teknik budidaya yang sangat kuat. Dari sini, Wang Chen telah memahami terlalu banyak hal. Lambat laun, hatinya menjadi jernih. Jika konten ini digabungkan menjadi teknik tempering tubuh Vingot, hati Wang Chen tiba-tiba menjadi membara. Dia telah menemukan jalan baru. Saat ini, Wang Chen sepertinya telah membuka pintu baru. Silver Wing, kamu juga harus mengembangkan teknik yang begitu kuat, bukan? Anda bahkan telah memadatkan bintang kehidupan, bukan? Saya akan segera menyusul jejak Anda. Menyipitkan matanya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dan jiwa macan putih. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius. Mulai hari ini dan seterusnya, Wang Chen akan fokus pada budidaya jiwa macan putih dan teknik tempering tubuh Vingot. Dia tidak akan menyanyiakan sumber dayanya lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengasingkan diri dan mencoba membiarkan jiwa ketuhanan saya keluar dari dunia ini, mencoba berintegrasi ke dalam ruang dan waktu tanpa akhir, dan menerima pelatihan lebih lanjut. Enam hari, jika tidak ada kejadian tak terduga, saya akan berkultivasi setidaknya selama lima atau enam hari. Sebelum Raja Pengobatan kembali, lindungi aku. Wang Chen memandang Hai Saoyuan di sampingnya dan berkata, Sekarang Raja Pengobatan tidak ada di sini, Hai Saoyuan adalah satu-satunya keberadaan yang bisa diandalkan oleh Wang Chen. Oke, mendengar kata-kata Wang Chen, Hai Saoyuan langsung setuju. Bahkan ada sedikit harapan di matanya. Saya harap Anda dapat menemukan benua yang cocok untuk Anda. Teknik tempering tubuh Vingot, klan laut sudah lama tidak memiliki siapapun yang memadatkan bintang kehidupan. Hai Saoyuan menunjukkan sedikit harapan. Penerus Dewa Sejati, seorang kultifator yang mengembangkan teknik tempering tubuh Vingot. Bisakah dia menyingkat bintang kehidupan? Setelah menatap Wang Chen dalam-dalam, Hai Saoyuan perlahan berdiri di pintu keluar lubang pohon. Melihat tindakan Hai Saoyuan, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Sesaat kemudian, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Viu! Setelah menghela nafas panjang, Wang Chen menutup matanya. Teknik tempering tubuh Vingot. Sambil mendengus dingin, Wang Chen dengan cepat mengedarkan teknik tempering tubuh Vingot. Pada saat ini, Wang Chen bahkan bergabung dengan Vingot Scroll. Dalam sekejap, bersamaan dengan serangan dua arah, gelombang kekuatan bintang yang menakutkan bergabung dengan tubuh Wang Chen. Kresek! Saat energi menyatu dengan tubuh Wang Chen, Wang Chen membasu tubuhnya berulang kali. Dia mengangkat tubuhnya ke batas demi batas. Pada saat yang sama, Wang Chen melepaskan rohnya pada saat ini. Rohnya mengikuti kekuatan bintang, mencari sumbernya. Pada saat ini, roh Wang Chen seperti embusan angin, melayang lembut, terus beriak. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Wang Chen merasakan rohnya telah sampai ke suatu tempat yang jaraknya ribuan meter dari tanah. Namun, saat ini, Wang Chen juga merasakan tekanan. Saat gumpalan kesadaran roh Wang Chen dan roh Wang Chen semakin menjauh dari tanah, kekuatan bintang di langit menjadi semakin kuat. Kekuatan bintang terus-menerus menyapu roh Wang Chen, menyebabkan roh Wang Chen merasakan gelombang kesakitan. Rasa sakit seperti ini bahkan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Pada saat yang sama, kecepatan naiknya roh Wang Chen menjadi semakin lambat. Tekanan kuat mulai muncul pada saat ini, seolah ingin menghentikan langkah maju Wang Chen. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, kesadaran roh dan jiwa Wang Chen tampaknya mengalami kesulitan untuk naik ke tingkat berikutnya. Jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. Dunia ini tidak bisa membatasiku. Bersimbah keringat, saat ini, wajah Wang Chen tampak tegas. Terus, menghadapi tekanan yang tak ada habisnya, Wang Chen tidak berkompromi. Dia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam, terus-menerus membentuk segel di tangannya. Ledakan. Ditemani demusan dingin Wang Chen, saat berikutnya, energi mengerikan di tubuh Wang Chen meledak sepenuhnya. Lus. Angin menderu-deru. Di dalam gua, saat ini, rambut panjang Wang Chen menari mengikuti angin. Saat ini, wajah Wang Chen menjadi memerah. Darah di tubuhnya mulai bergejolak dengan liar, dan terdengar suara berderak dari tubuhnya. Pada saat ini, tubuh fisik Wang Chen sangat kuat. Pada saat ini, Wang Chen juga melepaskan rohnya secara ekstrim. Boom. Dalam keadaan seperti itu, energi mengerikan melonjak. Akhirnya, di bawah energi ini, kekuatan roh Wang Chen, yang hampir berhenti, sekali lagi menerobos belenggu dan menembus lebih tinggi ke langit. Pada saat ini, dalam kehampaan, pada saat ini, lapisan belenggu telah ditembus. Lambat laun, pandangan di depannya menjadi redup. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen sekali lagi berhenti bergerak maju. Kali ini, di depan Wang Chen, langit berbintang besar muncul. Di dalamnya, ada banyak bintang dan angin kencang. Alam semesta, alam semesta tanpa batas. Setelah melihat dunia baru dan bintang yang tak ada habisnya, Wang Chen menangis dalam hatinya. Benar, saat ini, Wang Chen sudah bergegas ke ujung dunia. Selama dia bisa melangkah lebih jauh, dia akan bisa memasuki alam semesta. Namun, saat ini, Wang Chen berhenti bergerak maju lagi. Namun, bagaimana Wang Chen bisa menyerah begitu saja? Pada langkah ini, sama sekali tidak ada alasan bagi Wang Chen untuk kembali. Sambil mengertakkan giginya, wajah Wang Chen dipenuhi kegilaan. 2.186 Pada saat ini, Wang Chen mengatupkan giginya. Di hadapannya ada alam semesta yang luas dan tak terbatas. Melalui teknik tempering tubuh Gadvin, Wang Chen tahu bahwa begitu dia menerobos pintu ini dan menerobos belenggu ini, dia akan dianggap telah keluar dari dunia ini. Jika itu masalahnya, teknik tempering bintang Wang Chen akan melangkah ke dunia yang benar-benar baru. Ini akan menjadi dunia tanpa batas. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa menyerah? Meskipun dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semangatnya telah mencapai batasnya. Meskipun dia tahu akan sulit baginya untuk menembus penghalang ini. Namun, Wang Chen tidak mundur. Istirahatlah untukku. Sambil mengaum, Wang Chen melepaskan energi ke seluruh tubuhnya. Ledakan Gelombang kejut yang mengerikan terjadi, menyebabkan seluruh tanah sedikit bergetar saat ini. Pada saat ini, kekuatan rohnya telah dilepaskan sepenuhnya. Wow, 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 wow. Pada saat ini, bayi reinkarnasi di dantian tengah Wang Chen tiba-tiba membuka matanya. Seolah bisa merasakan pikiran Wang Chen, bayi reinkarnasi membuka matanya, dan dua tanda petir di matanya berkedip terus-menerus. Tanda petir seolah memoyak ruang dan waktu, mematahkan lapisan belenggu itu. Gemuruh. Saat bayi reinkarnasi membuka matanya, roh Wang Chen bergetar hebat saat ini. Seolah-olah itu telah disuntik dengan energi tanpa akhir dalam sekejap. Tekanan yang dia rasakan sebelumnya, bersamaan dengan pemasukan energi ini, tiba-tiba berkurang. Ini masih belum cukup. Meski begitu, saat ini, Wang Chen masih belum menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia masih jauh dari mampu menembus lapisan belenggu itu. Jika dia ingin menerobos lapisan belenggu itu, kinerja saat ini sama sekali tidak mencukupi. Tenaganya masih kurang. Garis darah mungkin. Setelah mengedarkan energi roh dan energi kekacauan secara ekstrim, Wang Chen juga melepaskan kekuatan garis keturunannya secara ekstrim. Ledakan. Darah di tubuhnya melonjak. Gelombang kekuatan yang menakutkan dilepaskan dan diintegrasikan ke dalam jiwa reinkarnasi yang baru lahir. Kemudian, itu ditransfer ke dalam jiwa ilahi yang kuat melalui reinkarnasi jiwa yang baru lahir. Saat ini, energi menyapu lubang pohon. Saat kekuatan garis keturunan dilepaskan secara ekstrim, Wang Chen juga mengalami perubahan yang luar biasa. Misalnya, saat ini, rambut Wang Chen memerah. Misalnya, saat ini, kulit Wang Chen memerah. Gelombang garis keturunan yang menakutkan mungkin akan menyapu, seolah ingin menerobos lubang pohon di depannya. Energi yang sangat menakutkan. Hai Saoyuan, yang menjaga pintu masuk lubang pohon, mau tak mau mengubah ekspresinya saat dia merasakan energi Wang Chen. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Bahkan Hai Saoyuan terkejut dengan energi ini. Mungkinkah ini kekuatan garis keturunan dewa sejati? Setelah mengetahui identitas Wang Chen, Hai Saoyuan dengan cepat mengetahui jenis energi apa itu. Energi garis keturunan dewa sejati. Pasti begitu. Saat dia memikirkannya, ekspresi Hai Saoyuan menjadi sangat rumit. Jika Wang Chen tidak menghabiskan banyak sumber daya untuk membentuk formasi di lubang pohon, lubang pohon itu pasti sudah lama runtuh. Terlebih lagi, energi ini telah keluar dari lubang pohon dan menyapu radius 10 juta meter. Pada saat itu, mustahil bagi Wang Chen untuk tidak terekspos. Pada saat ini, formasi tersebut masih berusaha sekuat tenaga untuk menahan energi Wang Chen. Namun meski begitu, saat ini formasi tersebut telah mencapai batasnya. Tampaknya energi Wang Chen dapat menembus belenggu energi kapan saja dan menyapu hutan tanpa batas. Tidak bagus. Merasakan hal ini, Hai Saoyuan, yang telah menonton dari samping, mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia berseru kaget. Segel Melihat formasinya akan runtuh, Hai Saoyuan akhirnya harus mengambil tindakan. Bas, bas, bas. Tangan Hai Saoyuan bergerak cepat dan segel tangan muncul dari tangannya, yang menutup lubang pohon di empat arah. Sinar cahaya biru yang cemerlang muncul pada saat itu. Saat anjing laut membombardir lubang pohon, lubang pohon yang berada di ambang kehancuran akhirnya stabil. Sialan, nak, Anda harus cepat. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Hai Saoyuan mengeluh tanpa henti sambil terus mempertahankan segelnya. Hanya ketika dia memasuki formasi dia bisa merasakan betapa mengerikan dampak yang dibawa Wang Chen ke formasi. Energi kekacauan yang menakutkan, kekuatan jiwa ketuhanan yang menakutkan, dan bayi reinkarnasi yang melayang di atas kepala Wang Chen dan mengeluarkan serangkaian tangisan yang tajam. Oh ya, dan kekuatan garis keturunan saat ini. Dampak dari begitu banyak energi menghancurkan formasi setiap saat. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Hai Saoyuan sekarang adalah dengan paksa mendukung formasi tersebut. Semuanya bergantung pada Wang Chen. Namun, sebagai orang yang terlibat, Wang Chen tidak tahu apa-apa saat itu. Dia benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Meskipun Wang Chen telah menunjukkan energinya secara ekstrim, jiwa ketuhanannya masih belum bisa membuat kemajuan apapun di dunia ilusi itu. Lapisan belenggu itu seperti parit alami yang tidak bisa dilintasi Wang Chen sama sekali. Lapisan belenggu itu seperti parit alami yang tidak bisa dilintasi Wang Chen sama sekali. Bajingan Setelah gagal menerobos beberapa kali, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah dan kutukan. Saat ini, ekspresinya menjadi agak pucat. Serang ke dalam dunia ini dan berbaurlah dengan alam semesta. Langkah ini memang sangat sulit. Ini juga merupakan salah satu langkah tersulit dalam teknik tempertubuh. Wang Chen berpikir sendiri dengan ekspresi muram. Seberapa mendominasi tingkat energi yang dia kumpulkan saat ini. Namun meski begitu, dia masih belum menembus lapisan belenggu ini. Saat itu, mereka yang mampu menembus lapisan belenggu ini, seberapa kuatkah mereka. Wang Chen tidak berani memikirkannya. Namun, begitu saya mengambil langkah ini, ini akan menjadi dunia yang benar-benar baru. Jika tidak, saya akan terjebak dalam level ini selama sisa hidup saya. Saya tidak akan tinggal di dunia ini selama sisa hidup saya. Lapisan belenggu ini tidak bisa menghentikanku. Setelah menghela nafas, ekspresi Wang Chen berubah serius. Ekspresinya sangat suram. Semangat macan putih. Akhirnya, pada saat ini, Wang Chen menunjukkan kartu truf terakhirnya, roh macan putih. Ledakan. Saat Wang Chen menampilkan roh macan putih, aura kuat langsung dilepaskan. Aura ini tampak sangat kuat dan mendominasi tanpa batas. Auman, auman, auman. Saat aura ini muncul, samar-samar terdengar suara auman harimau di langit. Pada saat ini, gelombang udara yang menakutkan bergulung di belakang Wang Chen. Bahkan sepertinya telah membentuk ilusi yang kuat tentang seekor harimau putih. Pada saat ini, ilusi besar seekor harimau putih mengaum ke langit seolah ingin menghancurkan bagian dunia ini. Mengikuti auman harimau putih, perubahan drastis terjadi pada tubuh Wang Chen saat ini. Kresek. Serangkaian suara tajam meledak. Pada saat ini, tubuh Wang Chen sepertinya sedang mengatur ulang dirinya sendiri. Pada saat ini, setiap sel di tubuhnya meledak dengan energi yang menakutkan. Setiap tulang di tubuhnya sepertinya sedang mengatur ulang dirinya sendiri pada saat ini. Gelombang energi melewati jiwa baru lahir reinkarnasi dan menyatu dengan rohnya sekali lagi. Saat gelombang energi ini menyatu dengan rohnya, roh Wang Chen menjadi panik. Masih belum cukup. Bahkan setelah semangat macan putih mencapai puncaknya, Wang Chen masih tidak berhenti. Kegagalan sebelumnya membuat Wang Chen menyadari betapa menakutkannya lapisan belenggu ini. Meskipun dia telah mengaktifkan roh macan putih sekarang, mustahil baginya untuk menembus belenggu ini. Karena itu, Wang Chen tidak terburu-buru menerobos belenggu ini. Energi dunia. Sorot mata Wang Chen berubah, dan saat berikutnya, dia berteriak. Ledakan. Dantiannya sepertinya meledak. Saat dia berteriak, gelombang energi yang mengerikan meletus dari dantian Wang Chen. Angin dan awan melonjak. Di dalam dantian kecil Wang Chen, nebula tak terbatas melayang, dan permukaan laut menderu dengan ganas. Di dunia itu, lima anakan pohon yang dibentuk oleh energi lima elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah, tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Di bawah pengaruh serangan Wang Chen, energi ini juga diintegrasikan ke dalam rohnya. Wuss. Saat gelombang energi ini menyatu dengan rohnya, roh Wang Chen akhirnya mencapai tingkat yang tidak dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Pada saat ini, roh Wang Chen berada dalam bahaya terkoyak kapan saja. Gelombang energi ini bukan lagi sesuatu yang dapat ditahan oleh roh Wang Chen. Ah. Di bawah pengaruh energi ini, roh Wang Chen terus mengeluarkan suara robekan. Rasa sakit yang merobek ini membuat Wang Chen menjerit mengerikan. Tidak bagus. Sialan. Saat Wang Chen berteriak, Hai Saoyuan, yang berada di pintu masuk lubang pohon, menangis tanpa henti. Energi yang menakutkan sepertinya merobek jiwa ilahinya. Sial, ini satu-satunya cara. Melihat bahwa dia mulai kehilangan kendali atas gelombang energi ini, Hai Saoyuan mengertakan gigi seolah dia telah membuat keputusan. Semua hantu, dengarkan. Hai Saoyuan berteriak sambil memegang segel di tangannya. Semua hantu, dengarkan. Benar, pada saat ini, Hai Saoyuan tidak punya pilihan selain memobilisasi token semua hantu. Dia sekarang adalah roh senjata dari token semua hantu. Selain itu, Wang Chen tidak memiliki batasan apapun padanya, yang memungkinkan Hai Saoyuan memobilisasi beberapa roh jahat di token semua hantu untuk digunakannya. Wow. Wow. Saat Hai Saoyuan bergerak, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di lubang pohon dalam sekejap. Saat roh-roh jahat ini muncul, lubang pohon langsung dipenuhi energi in. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke sana kemari, mengeluarkan ratapan hantu dan lolongan serigala. Sekering. Cahaya dingin melintas di mata Hai Saoyuan saat dia memegang segel di tangannya. Wow. Saat segel ini dicubit, ratapan roh jahat yang sangat menyedihkan langsung terdengar. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Serangkaian suara robekan terdengar. Energi in yang tak ada habisnya melolong, dan bintang tak berujung bersinar terang. Pada saat ini, Hai Saoyuan sebenarnya telah secara paksa mencabik-cabik semua roh jahat ini, menggunakan energi mereka untuk berintegrasi ke dalam barisan di depannya. Hai Saoyuan sudah tidak dapat mempertahankan susunannya. Dia membutuhkan bantuan. Dan saat ini, satu-satunya hal yang dapat membantunya adalah energi dari roh-roh jahat ini. Ratusan roh jahat terkoyak, dan dengan integrasi energi, lubang pohon yang bergetar akhirnya kembali damai. Bocah sialan, cepatlah. Jika kamu tidak bisa menerobos, kita semua mungkin mati. Kali ini, Hai Saoyuan sudah memasang terlalu banyak taruhan. Mereka tidak punya jalan keluar. Sebelumnya, bahkan ada energi yang menyebar. Jika Wang Chen tidak dapat menembus lapisan belenggu itu sebelum susunannya pecah, begitu susunannya pecah, keberadaan mereka akan terungkap. Lebih penting lagi, kemungkinan besar Wang Chen dan Hai Saoyuan akan terluka parah. 2187 Bajingan, Istirahatlah Untukku Saat ini, Wang Chen akhirnya merasakan beberapa perubahan yang terjadi di dunia luar. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Wang Chen bisa membayangkannya, dia telah mengerahkan begitu banyak energi saat ini. Adegan seperti apa yang akan terjadi? Dampak apa yang akan ditimbulkannya? Wang Chen sangat jelas tentang susunannya. Array itu tidak mungkin menahan energi sekuat itu. Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah array sederhana. Pada saat ini, ia mungkin telah mengeluarkan auranya, atau mungkin telah ditemukan. Hai Saoyuan harus melakukan yang terbaik untuk menstabilkan susunannya. Namun, berapa lama dia bisa menstabilkannya? Jumlah energi yang dibutuhkan untuk menembus penghalang ini benar-benar melebihi imajinasi Wang Chen. Wang Chen mengeluh tanpa henti saat memikirkan hal ini. Dalam hatinya, dia sangat cemas. Ditambah dengan energi jiwa ilahi yang melampaui batasnya, dia harus menanggung rasa sakit yang tak ada habisnya. Hancurkan. Setelah memuntahkan setegup darah, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Mengaum. Saat Wang Chen meraum, hantu harimau putih yang muncul di belakang Wang Chen juga meraum. Aura pembunuh yang ganas muncul dari tubuh Wang Chen. Mengaum. Mengaum. Bayi reinkarnasi juga mengeluarkan suara gemuruh terakhir. Astaga. Di dunia kecil Wang Chen, meridiannya, energi tanpa batas melonjak. Lus. 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 Angin menderu-deru, dan awan melonjak. Energi tanpa batas dari dunia luar juga dipinjam oleh Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen menggerakkan angin dan awan dan menggerakkan dunia. Ledakan. Suara gemuruh terdengar di saat berikutnya. Jiwa ilahi Wang Chen akhirnya bertabrakan dengan lapisan belenggu itu lagi. Kali ini, dampaknya sangat dahsyat. Kali ini, suara gemuruh membuat seluruh dunia tampak seperti akan runtuh. Dunia berhenti sejenak. Saat ini, dunia seakan berhenti. Energi mengerikan meledak dan seakan menyapu seluruh langit berbintang. Off. Di tengah dampak kekerasan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Kaka. Di tengah tabrakan, jejak efek akhirnya muncul. Belenggu yang tak terbatas sepertinya bergetar pada saat ini, dan retakan muncul di sana. Lanjutkan. Wang Chen dengan kuat menahan jatuhnya ki dan darahnya. Dia tidak peduli dengan rasa sakit karena tubuhnya hancur, dan dia tidak peduli dengan kekaburan dalam pikirannya. Saat ini, hanya satu pikiran yang tersisa di benak Wang Chen. Hancurkan lapisan belenggu ini dan bergegaslah ke alam semesta tanpa batas. Tingkatkan kekuatanku. Ah. Dengan pemikiran ini, Wang Chen meraum marah lagi. Gemuruh. Kedengarannya seperti guntur yang teredam. Itu seperti sambaran petir dari langit cerah. Saat ini, langit dan bumi bergetar tanpa henti. KKK. Kali ini, suara pecah akhirnya menjadi lebih jelas. Jiwa ilahi Wang Chen bahkan merasakan bahwa, dengan dia sebagai pusatnya, retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Wang Chen semakin dekat dengan kesuksesan. Hem, ini adalah. Dan saat Wang Chen melancarkan serangan seperti itu, di area pegunungan Silvermoon ini, beberapa ahli merasakannya pada saat yang bersamaan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Wajah mereka semua menunjukkan ekspresi bingung. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, mengapa langit dan bumi begitu berkejolak? Bukan hanya para ahli di pegunungan Silvermoon. Bahkan mereka yang berdiri di puncak seluruh mata laut dapat dengan jelas merasakan perubahan langit dan bumi. Pembudidaya tubuh. Akhirnya, seseorang menunjukkan sedikit keraguan. Dia terlalu familiar dengan turbulensi semacam ini. Aura semacam ini terlalu familiar. Seseorang sedang melawan surga. Melihat awan petir yang bergulung-gulung di langit, ekspresi orang-orang ini mau tidak mau berubah. Siapa itu? Apakah dia masih berjalan di jalur yang menantang surga ini? Puluhan juta meter dari pegunungan Silvermoon, sesosok tubuh berdiri di puncak tak berbatas yang tertutup salju, bergumam pada dirinya sendiri. Itu datang dari arah pegunungan Silvermoon. Apakah itu monster itu? Saya perak. Kudengar dia jenius dari klan Silvermoon. Namun, saya tidak tahu kenapa, tetapi pada akhirnya, dia memilih jalur seorang kultifator tubuh. Mungkinkah itu dia? Apakah dia menerobos dunia lain? Di gurun yang jauh, sesosok tubuh penuh keraguan. Namun, tak lama kemudian, dia mengerutkan kening. Seharusnya bukan monster itu. Beberapa tahun lalu, saya juga merasakan aura seperti ini. Seharusnya itu dia. Dia seharusnya berhasil menembus lapisan belengdu itu. Tapi hari ini, aura ini. Wajah lelaki tua ini penuh keraguan. Mungkinkah monster lain yang menentang surga telah muncul di pegunungan Silvermoon? Siapa itu? Pada saat ini, para ahli yang berdiri di puncak CIA muncul di setiap sudut dunia ini. Atau mereka muncul di puncak gunung yang tertutup salju berusia 10.000 tahun, di laut pahit yang tak berbatas, di daratan Gletser, atau di gurun tak berbatas. Orang-orang ini memiliki keraguan yang sama pada saat yang sama. Namun, di balik keraguan ini, mereka dapat menyimpulkan satu hal, monster lain telah muncul di pegunungan Silvermoon. Pada saat seluruh dunia terguncang, ekspresi para ahli di pegunungan Silvermoon berubah drastis. Mereka sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Di pegunungan Silvermoon, wajah Silverwing tampak serius. Mungkinkah itu dia? Silverwing bergumam seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, sosok tanpa sadar muncul di benaknya, manusia rendahan itu. Benar sekali, pada saat ini, orang pertama yang terlintas dalam pikiran sebenarnya adalah manusia rendahan itu. Meskipun dia hanya memiliki sedikit kontak dengan manusia ini, manusia ini telah meninggalkan kesan mendalam pada Silverwing. Bagaimana mungkin manusia yang belum memasuki alam yang murni dapat melarikan diri darinya? Lagi pula, dalam seratus tahun terakhir, siapakah yang berada di bawah alam yang murni yang dapat bersaing dengannya? Terutama beberapa tahun yang lalu, ketika teknik tempering tubuhnya akhirnya mencapai tingkat tertinggi. Sejak saat itu, belum lagi mereka yang berada di bawah alam yang murni. Bahkan prajurit alam yang murni tahap akhir tidak dapat menahan serangan sayap erak. Namun, manusia itu telah melakukannya. Apalagi dia sudah kabur. Bagaimana mungkin hal ini tidak meninggalkan kesan mendalam pada Silverwing? Kejutan yang dibawa manusia itu ke Silverwing tidak diragukan lagi sangat kuat. Karena itu, pada saat ini, Silverwing secara tidak sadar memikirkan manusia itu. Sebab, beberapa saat yang lalu, samar-samar dia merasakan jejak aura manusia itu. Saat itu, Silverwing sangat bersemangat. Sosoknya bersinar, siap mengejar manusia itu. Namun, dalam sekejap, aura manusia itu menghilang lagi. Silverwing tidak dapat menemukan satu petunjuk pun. Hal ini membuat kemarahan Silverwing melambung tinggi. Namun, sebelum Silverwing benar-benar marah, pada saat ini, dia merasa seseorang sedang menyerang lapisan penghalang itu. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada Silverwing, seorang ahli temperamen murni, apa yang diwakili oleh aura ini. Sebab, saat itu Silverwing juga sudah mengambil langkah ini. Oleh karena itu, dia tahu bahwa seseorang sedang menyerang lapisan belenggu itu. Manusia, benarkah itu kamu? Mengapa, mengapa kamu begitu menentang alam? Silverwing mengerutkan kening saat dia bergumam. Tidak, itu mungkin bukan kamu. Kemudian, Silverwing menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia tidak bisa menerima dugaan ini. Pokoknya, tidak masalah apakah itu kamu atau bukan. Aku pasti akan membunuhmu. Meskipun bakat bawaanmu tidak ada bandingannya, lalu kenapa? Aku tidak akan membiarkanmu terus hidup. Pada saat ini, ekspresi Silverwing mulai menjadi ganas. Ledakan. Dan saat Silverwing bergumam pada dirinya sendiri, langit dan bumi pada saat ini, pada saat ini, bergetar hebat. Kekuatan surgawi yang mengerikan, pada saat ini, menyapu langit dan bumi. Astaga! Di langit, sebuah lubang hitam besar muncul. Lubang hitam itu membentang tanpa henti. Dalam sekejap, langit yang sebelumnya terik tertelan. Awan gelap tanpa batas muncul. Hari asli saat ini, saat ini, tiba-tiba berubah menjadi malam. Kegelapan yang sangat pekat menyelimuti langit di dalam mata laut. Adegan ini bahkan membuat orang merasa sangat tertekan. Gemuruh. Sambaran petir merobek langit yang gelap gulita, berubah menjadi cahaya yang bersinar. Kresek. Saat berikutnya, suara yang sangat tajam meledak di telinga semua orang. Ledakan. Dengan suara gemuruh lainnya, lubang hitam itu berubah menjadi pusaran air besar, bergulung. Petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar di sekitar lubang hitam, berubah menjadi jaring laba-laba petir. Pada saat ini, tampaknya akhir dunia telah tiba. Keberadaan lemah yang tak terhitung jumlahnya, hati mereka bergetar di dunia ini. Sukses. Perubahan mendadak menyebabkan sosok Silverwing terdiam, ekspresinya menjadi serius saat dia bergumam. Praktisi tubuh, praktisi tubuh murni lainnya. Ini seharusnya menjadi pegunungan Silvermoon milikku. Praktisi tubuh ketiga, praktisi tubuh ke-16 di mata laut, bukan. Silverwing bergumam dengan mata menyipit. Benar sekali, pegunungan Silvermoon, praktisi tubuh ketiga, praktisi tubuh ke-16 di dunia ini. Di pegunungan Silvermoon, selain Silverwing, ada juga monster praktisi tubuh. Dan sekarang, ada yang ketiga. Manusia, ku harap itu bukan kamu. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu dengan cara apapun dan mencekikmu di buayan. Silverwing menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Langit telah berubah. Di kejauhan, seorang lelaki tua di lalut pahit, menyaksikan perubahan dunia saat ini, tersenyum pahit. Pakar lain telah lahir. Praktisi tubuh. Siapa bilang praktisi tubuh mulai menurun. Hanya saja terlalu banyak orang yang tidak bisa melangkah ke level ini. Begitu mereka melangkah ke level ini, mereka akan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Di puncak salju setinggi 10 ribu meter, seorang lelaki tua bersisi kemas bergumam pada dirinya sendiri. Dia menghela nafas pelan, dan saat berikutnya, sosoknya bersinar dan dia meninggalkan gunung salju. Langit telah berubah. Seorang ahli telah muncul. Monster lain telah lahir, dan tidak diketahui berapa banyak perubahan yang akan terjadi di dunia ini. Pegunungan Silvermoon. Mungkin mereka benar-benar akan naik. Di padang pasir, pria parubaya itu bergumam dengan kepala menunduk. Di dunia ini, saat ini, dia diselimuti lapisan kabut hitam pekat. Kabut tebal menghilang, dan sosok itu menghilang. Gurun sekali lagi menjadi sunyi. Seolah-olah belum pernah ada orang yang muncul sebelumnya. Namun, tidak peduli apa, pada saat ini, perubahan dunia telah membuat semua orang di mata laut tahu bahwa monster lain telah muncul. Era ini akan menjadi lebih kejam. 2188 Langit dan bumi berguncang dan seluruh mata laut berada dalam keadaan panik. Masing-masing orang teratas memiliki pemikirannya sendiri di dalam hatinya. Bukankah Wang Chen yang menyebabkan semua ini? Saat seluruh mata laut berada dalam kekacauan, Wang Chen masih berkultifasi di lubang pohon. Fiu! Merasakan bahwa Wang Chen akhirnya berhasil menembus lapisan belenggu, Hai Saoyuan, yang berada di luar lubang pohon, menghela nafas lega. Dengan ekspresi kelelahan, Hai Saoyuan duduk di tanah. Sial, nak, kamu akan menjungkir balikan langit. Melihat Wang Chen, yang masih berkultifasi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Hai Saoyuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Seberapa terkejutnya orang ini? Lihat saja langit di luar dan Anda akan tahu. Semua orang di mata laut mungkin memperhatikan arah ini, bukan. Sayangnya, Wang Chen bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang harus dikatakan tentang dia? Pada saat yang sama, Hai Saoyuan menatap Wang Chen dengan ekspresi rumit di wajahnya. Sukses! Mata Hai Saoyuan berkedip, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Seolah-olah dia tidak bisa memikirkan kata apapun untuk menggambarkan pria. Pada akhirnya, Hai Saoyuan hanya bisa menyalahkan warisan dewa sejati. Itu benar, orang ini memiliki warisan dewa sejati. Hai Saoyuan hanya merasa lebih baik ketika dia memikirkannya seperti itu. Orang harus tahu bahwa Hai Saoyuan disebut monster saat itu. Namun, jarak antar monster hanya sebesar itu. Ini karena warisan dari dewa sejati. Hai Saoyuan terus menghibur dirinya di dalam hatinya. Meskipun ekspresi Hai Saoyuan rumit dan dia tidak bisa tenang, bagaimana dengan Wang Chen? Wang Chen, yang sedang duduk bersila di lubang pohon, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada bekas darah kering di sudut mulutnya, dan sikapnya sangat anggun. Pada saat ini, kesadaran Wang Chen sudah tidak ada lagi di dunia ini. Semangat dan kesadarannya telah lama terintegrasi ke dalam alam semesta tanpa batas. Itu adalah dunia yang gelap gulita. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang di sekitar Wang Chen. Pada saat ini, roh Wang Chen berkeliaran dengan bebas di dunia tanpa akhir ini. Perasaan yang tak terlukiskan. Lingkungannya dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Seberapa kuatka energi ini? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua langit yang mendalam. Jika ada yang mengatakan bahwa kekuatan bintang-bintang hanyalah aliran tipis di benua langit yang mendalam, maka di alam semesta ini, kekuatan bintang-bintang dapat berkumpul menjadi lautan luas, sungai yang bergelombang. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Hanya pada saat inilah Wang Chen menyadari betapa tidak pentingnya dia ketika dia mencapai tingkat ke-10 dari alam tempering tubuh bintang. Pada saat itu, Wang Chen bahkan berpikir bahwa dia telah mencapai puncak dari bodi tempering. Namun kemudian, dia perlahan-lahan menyadari bahwa ada langit yang lebih tinggi. Sayangnya, tanpa bantuan apapun, Wang Chen hanya bisa menjelajah. Dia telah menempuh terlalu banyak jalan yang salah. Hingga saat ini, integrasi alam tempering tubuh Vingot memungkinkan Wang Chen berjalan di jalan yang benar. Pada saat inilah Wang Chen tahu di mana batasannya dalam penempaan tubuh. Batasannya ada di alam semesta tanpa batas. Masih banyak jalan di depan yang harus dilalui Wang Chen. Dia perlu menyerap kekuatan tak terbatas dari bintang-bintang di alam semesta dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya untuk membantunya mengarahkan tubuhnya ke puncak yang baru. Kemudian, dia akan mengambil langkah selanjutnya dan membentuk bintang kelahiran. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan motivasi. Alam tempering tubuh bintang Sambil berpikir, Wang Chen secara tidak sadar mengoperasikan star body tempering rilem, dan bahkan Wang Chen mengoperasikan star god's handscroll. Wuss! Saat Wang Chen melakukan star body tempering rilem dan star god's handscroll, tiba-tiba, angin dan awan melonjak. Angin menderu-deru. Di dunia tanpa batas ini, hanya dengan satu pikiran, energi tanpa batas akan berkumpul. Energi ini, seperti sungai yang panjang, mengalir ke tubuh Wang Chen. Pada saat ini, energi kuat berkumpul seperti sungai panjang, jatuh dari langit. Di dunia yang gelap gulita, cahaya bintang yang menyelaukan tiba-tiba jatuh dari langit, seperti bima sakti sembilan surga, menghubungkan langit dan bumi, mengalir ke lembah. Kresek! Saat energi ini mengalir, dalam sekejap, tubuh Wang Chen bergetar hebat, mengeluarkan serangkaian suara retakan yang tajam. Jejak darah mulai mengalir keluar dari setiap pori-pori tubuh Wang Chen. Dalam sekejap mata, Wang Chen berlumuran darah. Tidak bagus! Merasakan situasi ini, Wang Chen menahan rasa sakit dan segera menghentikan kultifasinya. Pada saat ini, Wang Chen basah kuyup oleh keringat dingin. Tadi, jika dia ceroboh, tubuhnya akan meledak. Bahkan esensi darahnya akan hancur total. Jika itu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Energi di alam semesta terlalu besar. Berangsur pulih, Wang Chen tersenyum pahit. Budidaya ini sangat berbahaya. Wang Chen saat ini masih tidak mampu menahan energi yang begitu besar. Dia harus memulai dari tempat terkecil. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghentikan sementara kultifasinya. Sialan, nak, cepat, pergi dari sini. Saat Wang Chen hendak bersantai, sebuah suara cemas terdengar di telinganya. Yang mengejutkan, suara ini adalah Hai Saoyuan. Pada saat ini, Hai Saoyuan dengan keras mendesak Wang Chen. Baru saja, Wang Chen mencoba menyerap kekuatan bintang di langit dan bumi. Dengan pemikiran dari Wang Chen, kekuatan bintang yang tak terbatas di alam semesta langsung berkumpul menuju Wang Chen. Pancaran bima sakti yang menghubungkan langit dan bumi mungkin telah menarik perhatian semua orang. Bagaimana mungkin Hai Saoyuan tidak cemas? Saat ini, mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tak perlu dikatakan lagi, saya perak. Orang itu pasti sedang mencari lokasi Wang Chen. Dia ingin membunuh Wang Chen. Kini, ancaman yang mereka hadapi jelas tidak terbatas pada Silver Wing. Selain Silver Wing, ada bahaya tak berujung yang menunggu mereka. Hari ini, tindakan Wang Chen telah menarik terlalu banyak perhatian. Dunia ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Meskipun kekuatan Wang Chen tidak cukup kuat, dia telah menunjukkan bakat yang luar biasa. Hal ini akan membuat beberapa orang ingin membunuhnya. Di jalur seni bela diri, jika seseorang ingin bertahan lama, mereka harus meningkatkan kekuatannya, menghancurkan segalanya, atau mencekik segalanya, sehingga tidak ada yang bisa mengancam mereka. Sekarang, Wang Chen pasti menjadi sasaran pencekikan. Dalam keadaan seperti itu, mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, akan ada bahaya yang tak ada habisnya menunggu mereka. Mendengar kata-kata Hai Saoyuan, hati Wang Chen menjadi husuk. Dia juga sadar akan bahayanya. Pergilah. Sambil berpikir, dia ingin menarik jiwa ilahinya. Sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Mereka tidak sabar menunggu Raja Pengobatan kembali. Wus. Namun, saat jiwa ilahi Wang Chen hendak menarik diri dari dunia ini, tiba-tiba, angin dingin menyapu. Gelombang udara yang menakutkan menyapu jiwa ilahi Wang Chen. Tidak bagus. Perubahan mendadak membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Dia mengutup dalam hati. Saat ini, Wang Chen menghadapi bahaya. Hahaha, nak, jangan pernah berpikir untuk kabur. Mati untukku. Saat berikutnya, tawa tajam terdengar. Gelombang energi yang kuat itu langsung menyapu Wang Chen. Bajingan. Mendengar tawa dingin ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang terjadi. Pada saat ini, gelombang energi yang menyapu ke arahnya jelas merupakan jiwa ilahi seorang ahli. Pakar ini jelas merupakan pakar dalam Eye of the Sea. Dia pasti menyadari bahwa dia sedang menerobos. Pada saat ini, dia ingin mencekik jiwa ilahinya di dalam kehampaan. Jika jiwa ilahinya dihancurkan, Wang Chen akan mati. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tidak bisa menahan rasa dingin. Ia tidak menyangka akan ada bahaya seperti itu di alam semesta tanpa batas ini. Tersesat. Di bawah ancaman itu, Wang Chen mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan. Saat suaranya turun, jiwa ilahi Wang Chen melepaskan energi yang kuat. Kedua gelombang energi itu langsung menyatu. Gemuruh. Suara gemuruh meledak terus-menerus. Engah. Di dalam lembah, Wang Chen memuntahkan setegup darah saat ini. Wajahnya menjadi pucat. Kali ini, jiwa ilahinya mengalami pukulan berat. Jika bukan karena keberuntungannya, mungkin dia akan langsung hancur. Dalam kehampaan, pada saat ini, jiwa ilahi Wang Chen terbang keluar. Hahaha, matilah. Sebelum Wang Chen bisa mengatur nafas, ledakan tawa lagi terdengar. Jiwa ilahi itu sekali lagi menyapu ke arah Wang Chen. Tidak bagus. Melihat gelombang energi ini menyapu lagi, ekspresi Wang Chen sangat jelek. Pada pukulan sebelumnya, dia sudah merasakan kekuatan jiwa ilahi ini. Ini pasti seorang praktisi fisik yang jauh lebih kuat darinya. Meskipun jiwa ilahi Wang Chen saat ini kuat, di depannya, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk bertarung. Di tengah seruan itu, Wang Chen berbalik dan lari ke kejauhan. Mau berangkat, tetaplah di sini. Melihat jiwa ilahi Wang Chen berbalik dan melarikan diri, tawa tajam itu terdengar lagi. Ledakan. Di tengah serangkaian raungan, bintang-bintang yang tak berujung bergetar pada saat ini. Tidak diketahui berapa banyak angin dan ombak yang menghalangi jalan Wang Chen. Di tengah dampak yang tumpul, jiwa ilahi Wang Chen hampir terkoyak. Dalam sekejap, krisis besar menyelimuti Wang Chen. Jiwa ilahi Wang Chen terselubung. Di lubang pohon, Wang Chen terus memuntahkan darah dari mulutnya. Sial, tidak baik, saya dalam masalah. Melihat pemandangan ini, mata Hai Saoyuan menunjukkan sedikit kengerian. Saat ini, Wang Chen terus memuntahkan darah, wajahnya semakin pucat. Hal ini membuat Hai Saoyuan memikirkan sesuatu. Dia tahu bahwa Wang Chen seharusnya berada dalam masalah. Masalah yang sangat besar. Hal ini membuat Hai Saoyuan sangat cemas. Kali ini, bahkan Wang Chen berada dalam situasi putus asa. 2189 Hai Saoyuan juga menjadi gugup saat merasakan ancaman yang dihadapi Wang Chen. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Saat ini, yang bisa dilakukan Hai Saoyuan hanyalah menunggu dengan cemas. Dia hanya bisa berharap Wang Chen bisa mengatasi ancaman ini. Dia tahu bahwa Wang Chen telah menghadapi musuh di langit berbintang yang tak terbatas. Praktisi yang pemarah selalu harus menanggung penderitaan yang tak ada habisnya. Terlepas dari kesulitan kultivasi yang ratusan bahkan ribuan kali lebih sulit dari orang biasa, mereka harus mengalami bahaya yang tiada habisnya. Meskipun dia telah mencapai level Wang Chen saat ini dan memasuki alam semesta tanpa batas, dia masih tidak bisa bergerak. Namun, ada lebih banyak bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Badai ruang waktu dan energi kosmik yang menakutkan. Tentu saja yang paling berbahaya adalah musuh. Setiap orang yang mencapai ketinggian ini dapat menjelajahi alam semesta dengan jiwa ilahi mereka. Oleh karena itu, jika jiwa dewa seseorang diincar oleh seseorang dengan motif tersembunyi selama berkultivasi, ia pasti akan menghadapi bahaya yang tiada habisnya. Rumor mengatakan bahwa beberapa orang mengandalkan penyerapan kekuatan jiwa dewa orang lain untuk memperkuat kekuatan mereka dengan cepat. Sekarang, Wang Chen seharusnya bertemu dengan orang seperti itu. Tidak diketahui berapa banyak orang jenius yang jatuh saat berkultivasi seperti ini. Mereka mati di tangan lawan yang tidak dikenal. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa jumlah praktisi yang melakukan tempur tubuh terus menurun. Nak, kamu harus bertahan di sana. Hai Saoyuan menghela nafas memikirkan hal ini. Dia sekarang terikat erat dengan Wang Chen. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, bagaimana dia bisa bebas dan tidak terkekang? Sialan! Saat Hai Saoyuan panik dan khawatir, ekspresi Wang Chen juga sangat jelek. Di luar angkasa, jiwa dewa Wang Chen diledakkan lagi. Wuss! Samar-samar, sebagian dari jiwa dewa Wang Chen bahkan terkoyak. Ah! Saat bagian jiwa ilahinya terkoyak, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hahaha, sungguh nikmat jiwa dewa. Saya tidak menyangka akan menemukan kekuatan jiwa ilahi seperti itu di luar angkasa. Sangat murni, saya sangat menyukainya. Saat Wang Chen menjerit kesakitan, jiwa yang menyerang Wang Chen mengungkapkan senyuman gembira. Sepotong jiwa Wang Chen yang telah terkoyak dimakan oleh orang ini. Ayo, cacing rendahan, biarkan aku melahap jiwamu. Hentikan perlawanan sia-sia Anda. Kemudian, jiwa ilahi yang kuat tertawa sinis. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia sekali lagi menerkam Wang Chen. Bermimpilah. Ekspresi Wang Chen berubah sangat buruk ketika dia melihat jiwa menerkam ke arahnya. Sambil mengaum, dia mendorong kekuatan jiwa surgawinya hingga batasnya dan menyerbu ke kejauhan. Saat ini, Wang Chen sepertinya tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Di hadapan kekuasaan absolut, perlawanan apapun tidak ada gunanya. Baru sekarang Wang Chen menyadari betapa tidak berartinya dia. He he, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Melihat Wang Chen melarikan diri, jiwa mengungkapkan senyuman dingin. Dia dapat menyimpulkan bahwa jiwa ilahi yang melarikan diri di depannya adalah jiwa ilahi yang baru saja melangkah ke tingkat ini dan memasuki ruang ini. Dia tidak menyangka akan menemukannya. Orang seperti itu tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Mengejar di belakang Wang Chen, jiwa tampak sangat santai saat ini. Meski begitu, jarak antara dia dan Wang Chen masih terus menyusut. Bajingan Merasa bahwa orang di belakangnya terus-menerus mendekatinya, Wang Chen sangat cemas saat ini. Jika ini terus berlanjut, hanya kematian yang menantiku. Ekspresi Wang Chen serius Di dunia yang tidak dikenal ini, Wang Chen bahkan tidak punya tempat untuk bersembunyi meskipun dia menginginkannya. Mungkinkah aku benar-benar tidak bisa melarikan diri? Pada saat ini, Wang Chen bahkan terlihat putus asa. Boom! Saat Wang Chen melarikan diri untuk hidupnya, pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar. Pada saat ini, hantu besar muncul di depan Wang Chen. Sosok ilusi itu tingginya seribu meter, dan sangat kuat. Huff! Manusia rendahan, itu kamu! Saat hantu itu muncul, dengusan dingin terdengar. Saya perak! Melihat hantu ini, jantung Wang Chen berdebar kencang. Itu benar, sayap perak! Pada saat ini, hantu yang sangat besar yang muncul di hadapannya adalah sayap perak. Pada saat ini, Silverwing tidak mengubah penampilannya sedikitpun, jadi Wang Chen mengenalinya sekilas. Terlebih lagi, dari perkataan Silverwing, terlihat jelas bahwa dia sudah mengenali identitasnya. Bagaimanapun, budidaya sebelumnya memang sangat mengesankan. Ia khawatir hal itu sudah menarik perhatian banyak orang. Justru karena ini, Silverwing mengejarnya ke ruang ini. Apakah dia ingin menghancurkan jiwanya secara langsung? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengeluh tanpa henti. Sialan! Kali ini, kali ini, Wang Chen harus menghentikan langkahnya, wajahnya hampir berubah. Ada serigala di depan dan harimau di belakang. Pada saat ini, Wang Chen terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Di dalam hati, Wang Chen agak tidak mau menerima kenyataan itu. Baru hari ini, dengan susah payah, Wang Chen akhirnya keluar dari dunia ini dan memasuki alam semesta. Star tempering bodi miliknya baru saja meningkat satu level. Siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya, dia akan benar-benar terjerumus ke dalam situasi yang begitu menyedihkan. Jika dia benar-benar mati di sini, Wang Chen benar-benar tidak akan menerimanya. Ada jalan menuju surga, tapi kamu tidak mau menempuhnya. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi anda bersikeras untuk menerobos masuk. Huff, semut rendahan, biarkan aku mengirimmu ke neraka. Pada saat ini, tanpa memberi Wang Chen lebih banyak waktu untuk berpikir, Silver Wing pada saat ini mengeluarkan raungan marah. Ledakan. Saat suaranya jatuh, hembusan udara yang kuat meledak, dan jiwa sayap perak langsung merobek Wang Chen dengan satu tangan. Semburan udara yang mengerikan meletus. Rasa dingin yang tak terbatas melanda, dan tiba-tiba, Wang Chen hanya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Dia sepertinya melihat pintu neraka di depannya terbuka untuknya. Gelombang energi ini juga sangat kuat. Benar saja, seperti yang diharapkan, Silver Wing telah mengambil langkah ini, dan sekarang, dia bahkan telah membentuk bintang kelahiran. Bagaimana Wang Chen saat ini bisa menolak kekuatan jiwa semacam ini? Faktanya, Wang Chen lebih suka bertemu Silver Wing di dunia nyata daripada di dunia ini dalam bentuk jiwa. Pada saat ini, pada saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan keputus asaan. Satu sayap perak sudah cukup baginya, dan di belakangnya, sudah ada orang yang lebih kuat yang mengejarnya. Diserang dari depan dan belakang, dia tidak punya jalan keluar. Berjuang. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakkan gigi, dan sedikit ekspresi gila muncul di matanya. Bertarung. Benar, saat ini, Wang Chen memikirkan metode terakhir. Bahkan jika dia benar-benar tidak punya jalan keluar, bahkan jika dia benar-benar harus mati, dia pasti tidak akan membiarkan kedua orang ini pergi dengan mudah. Sebelum meninggal, Wang Chen juga ingin Silver Wing membayar harga yang menyakitkan. Penghancuran diri. Benar, saat ini, Wang Chen memikirkan metode terakhir, penghancuran diri. Jika dia benar-benar sampai pada titik di mana dia tidak punya pilihan selain mati, dia akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Mengingat kekuatan jiwanya saat ini, melawan jiwa saya perak. Itu hampir mustahil. Namun, jika dia menghancurkan dirinya sendiri, energi yang dihasilkan dalam sekejap akan cukup untuk menimbulkan ancaman mengerikan bagi Silver Wing. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Silver Wing sekaligus, dia yakin itu akan cukup untuk menempatkan Silver Wing dalam situasi yang sangat sulit. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Silver Wing sekaligus, dia yakin itu akan cukup untuk menempatkan Silver Wing dalam situasi yang sangat sulit. Saat ini, Wang Chen bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Huff, dari mana asal orang ini? Beraninya dia bertarung denganku demi makanan. Namun, saat Wang Chen memikirkan skenario terburuk ini, raungan marah datang dari belakang Wang Chen. Jiwa yang mengejar Wang Chen kini berada di belakang Wang Chen. Melihat Silver Wing muncul lagi dan lagi di depannya untuk menyerang Wang Chen, jiwa menjadi marah. Ledakan. Sebuah telapak tangan meledak, dan kekuatan mengerikan dari bintang-bintang meledak. Suara mendesing. Kekuatan bintang yang tak terbatas melonjak. Raungannya memekakkan telinga. Bagaimana ini bisa terjadi? Silver Wing, yang selama ini memasang senyuman garang di wajahnya, tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak tak percaya. Seluruh tubuhnya membeku sesaat, lalu dia mundur lima atau enam langkah. Serangannya terhadap Wang Chen sebenarnya telah diblokir. He he, junior, tidak buruk. Tapi ini adalah mangsa yang saya incar. Bukan giliran Anda yang menghadapinya. Setelah meledakkan Yin Yi kembali dengan serangan telapak tangan, jiwa ilahi yang kuat berteriak dengan keras. Bahkan Wang Chen tercengang dengan pemandangan tiba-tiba di depannya. Mangsamu. Jiwa Silver Wing terpelintir ketika dia mendengar kata-kata pendatang baru. Aku akan membunuhnya, dan kamu juga akan membunuhnya. Saya tidak keberatan Anda melahapnya. Silver Wing berteriak setelah hening beberapa saat. Hahaha, lihat saja. Jiwa yang kuat mencibir. Mendengarkan percakapan keduanya, ekspresi Wang Chen sangat jelek saat ini. Kapan hidupnya pernah didikte oleh orang lain? Selanjutnya, dia telah menjadi objek di depannya. Dia telah menjadi bahan diskusi antara keduanya. Dan mereka mendiskusikan cara membunuhnya. Hal ini membuat Wang Chen marah. Sayangnya, dia tidak punya kekuatan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Wang Chen membiarkan pihak lain bertindak begitu kejam? Ikuti aku jika kamu tidak ingin mati, nak. Saat pikiran Wang Chen berputar-putar, dia tiba-tiba mendengar suara samar di telinganya. Kemunculan tiba-tiba suara ini mengejutkan Wang Chen. Dia tanpa sadar melihat sekeliling. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Kedua orang ini sangat kuat. Kamu akan mati jika tetap tinggal. Terserah Anda mau pergi atau tidak. Aku akan memberimu kesempatan. Sebelum Wang Chen dapat menemukan apapun, suara itu terdengar lagi. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, bintang di sebelah mereka tiba-tiba bergetar tanpa peringatan apapun. Gemuruh. Kekuatan bintang yang tak ada habisnya tiba-tiba mengamuk, memicu angin dan ombak yang tak terbatas. Sekaranglah waktunya. Pergi. Suara itu berteriak pada Wang Chen saat badai terjadi. Terima kasih senior. Wang Chen tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menekan keterkejutan di hatinya dan buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Begitu suara itu selesai berbicara, Wang Chen tidak peduli. Sosoknya bersinar, dan dia bergegas keluar dari badai. Sesaat kemudian, di dalam lubang pohon, bayi reinkarnasi di atas kepala Wang Chen mengeluarkan aura yang menakutkan. Aura ini berkomunikasi dengan jiwa ilahi dan dengan cepat menarik jiwa ilahi Wang Chen. Desir. Ruang terdistorsi. Angin bersiul di telinganya. Wang Chen hanya merasa jiwa ilahinya seperti batu besar yang tenggelam dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat. Wang Chen tahu betul bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. 2.190 Bajingan. Nak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan Silverwing dan jiwa ilahi Sang Ahli. Saat mereka secara naluriah menghindari angin dan ombak, keduanya melihat jiwa ilahi Wang Chen diam-diam keluar sejauh ribuan meter, dan pada saat yang sama mulai menyapu ruang ini. Keduanya semakin meraung. Saat ini, kemarahan di hati mereka melonjak ke langit. Bagaimana mereka bisa membiarkan jiwa ilahi Wang Chen lolos begitu saja? Astaga! Setelah raungan, kedua jiwa ilahi dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya, mengejar jiwa ilahi Wang Chen. Tidak bagus. Merasakan dua jiwa ilahi yang kuat dengan cepat mengejarnya, Wang Chen diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar pelariannya akan gagal lagi. Jika itu masalahnya. Nak, jangan repot-repot. Pergi saja. Namun, saat Wang Chen diam-diam merasa cemas, suara misterius yang muncul sebelumnya muncul lagi. Ledakan. Saat suara itu jatuh, gelombang udara lainnya meledak. Badai ruang waktu lainnya melanda. Badai ruang waktu yang kuat ini muncul di belakang Wang Chen. Akibatnya, dua jiwa ilahi yang kuat yang mengejar Wang Chen tidak punya pilihan selain berhenti bergerak maju. Sial, bajingan yang mana? Keluarlah! Terpaksa berhenti oleh gelombang angin dan ombak ini, Yin Yi dan jiwa ilahi yang kuat yang mengejar Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan ganas pada saat ini. Tidak perlu disebutkan betapa dahsyatnya kemarahan di hati mereka. Mereka baru saja akan membunuh jiwa ilahi itu. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jika gelombang angin dan ombak dikatakan normal, maka badai ruang waktu berturut-turut yang muncul sangatlah aneh. Terutama ketika mereka hendak membunuh jiwa ilahi Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, badai yang berturut-turut jelas membantu Wang Chen melarikan diri. Ini membuat dua jiwa ilahi yang mengejar Wang Chen, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bagaimana mungkin mereka tidak melihat seseorang membantu Wang Chen? Memikirkan hal ini, mereka berdua tidak bisa menahan amarah mereka. Secara khusus, mereka menyaksikan jiwa ilahi Wang Chen menjadi semakin kabur, dan akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Hal ini membuat mereka berdua geram. Hahaha, saya perak, dan si tua bangka itu. Hehehe, aku tidak tahan kalian menindas yang lemah. Terus, bunuh aku jika kamu bisa. Saat yin yi dan jiwa ilahi yang kuat sedang marah, ledakan tawa dingin terdengar. Namun, cibiran ini sepertinya datang dari segala arah, sehingga mustahil untuk mengetahui di mana tepatnya dia berada. Saat suara itu turun, badai meredah, tapi tidak ada lagi petunjuk di sekitarnya. Seberapa sulitkah menemukan orang ini di alam semesta yang luas? Hal ini menyebabkan yin yi dan jiwa ilahi yang kuat terdiam. Terutama saya perak. Saat ini, ekspresinya semakin tidak tenang. Pihak lain sebenarnya mengetahui identitasnya. Siapa itu? Orang di pegunungan Silvermoon itu? Atau apakah itu seseorang dari luar? Silverwing sedang memutar otak. Namun, dia tidak dapat memahaminya. Paling tidak, dia tidak akan bisa menebak apapun sebelum bertemu dengannya. Yin yi, hehehe, aku tidak menyangka kamu sejunior itu. Saat yin yi terdiam dengan ekspresi bingung, jiwa ilahi yang kuat di sampingnya tiba-tiba tertawa. Yin yi. Nama ini mungkin sudah dikenal banyak orang di SI. Terutama para penggarap tubuh. Yin yi adalah bintang baru dari keluarga Silvermoon di pegunungan Silvermoon. Dia berbakat dan seorang kultifator tubuh murni. Hal ini membuat yin yi sedikit terkenal. Sebelumnya, ahli ini tidak mengetahui identitas yin yi, tetapi sekarang dia mengetahuinya. Matanya beralih ke yin yi, memperlihatkan ekspresi serakah. Apa yang ingin kamu lakukan? Merasakan tatapan lelaki tua itu, yin yi berkata dengan suara rendah. Hehehe, tidak ada. Mendengar kata-kata yin yi, sang ahli tertawa. Huh, jangan kira saya tidak tahu apa yang anda pikirkan. Jika kamu ingin melahapku, kalau begitu mari kita lihat apakah anda punya kemampuan. Mungkin kamu sedikit lebih kuat dariku sekarang. Tapi, kamu tidak bisa melahapku. Yin yi sangat percaya diri. Pada saat yang sama, jiwa ilahinya membengkak. Mungkin aku bisa menyeretmu ke bawah bersamaku. Mungkin jika saya tidak mati, anda bisa menunggu pengejaran keluarga Silvermoon saya yang tiada akhir. Yin yi berteriak dengan dingin. Hahaha, teman kecil, kamu salah paham. Apakah saya orang yang seperti itu? Hehehe, kamu tidak perlu khawatir. Mendengar perkataan yin yi, sang ahli terdiam sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Namun, bagaimana mungkin yin yi tidak tahu bahwa ahli ini sedang menahan amarahnya saat ini? Huh. Namun, yin yi tidak peduli apakah ahli ini menahan amarahnya atau tidak. Jika orang ini tidak menyanyiakan waktunya, bagaimana mungkin manusia rendahan itu punya kesempatan untuk melarikan diri? Semua ini karena lelaki tua sialan ini. Setelah mendengus dingin, sosok yin yi melintas, jiwa ilahinya dengan cepat meninggalkan dunia ini. Yin yi, bagus, sangat bagus, keluarga bulan perak. Huh. Sampai yin yi benar-benar menghilang, di alam semesta yang luas, ahli itu mendengus dingin. Setelah itu, sosoknya bersinar, dan dia menghilang dari dunia ini. Fiu. Di lubang pohon di lembah pegunungan Silvermoon. Saat ini, Wang Chen menghela napas panjang. Of. Saat dia membuka mulutnya, pada saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya bergetar hebat. Nak, apa kabarmu? Melihat Wang Chen akhirnya membuka matanya, Hai Saoyuan, yang telah menunggu di sini, menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Lalu, dia buru-buru bertanya dengan cemas. Sebelumnya, ketika Wang Chen dalam bahaya, tidak perlu disebutkan betapa cemasnya Hai Saoyuan. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menunggu dan berdoa. Untungnya, saat ini, Wang Chen kembali. Hal ini membuat Hai Saoyuan menghela nafas panjang. Melihat Wang Chen memuntahkan darah, Hai Saoyuan buru-buru berjalan di depan Wang Chen dengan ekspresi prihatin. Aku baik-baik saja. Mendengar pertanyaan Hai Saoyuan, Wang Chen tersenyum pahit. Bagaimana situasinya? Wang Chen tahu betul. Sangat buruk. Sangat buruk. Jiwa ilahinya telah menderita pukulan berat. Dia tidak menyangka pelatihan alam semesta pertamanya akan menempatkannya dalam krisis seperti itu. Aku ingin tahu siapa senior yang membantuku. Memikirkan ahli yang diam-diam membantunya sebelumnya, Wang Chen mengerutkan kening. Jika bukan karena bantuan senior itu, apa yang akan terjadi? Wang Chen tidak berani membayangkan. Mungkinkah dia sudah binasa sekarang? Namun sayang sekali Wang Chen masih tidak tahu siapa senior itu. Dia juga tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Namun, Wang Chen sangat jelas bahwa dia berhutang nyawa pada senior itu. Jika ada kesempatan, dia pasti akan membalas budi kepada senior itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Lalu, dia menghela nafas. Jiwa ilahiku mengalami beberapa kerusakan. Melihat Hai Saoyuan, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Seberapa seriuskah penyakit ini? Hai Saoyuan bertanya dengan cemas. Seharusnya ini bukan masalah besar. Saya bisa pulih setelah seharian berkultivasi. Wang Chen merenung. Bagi orang biasa, luka pada roh seperti itu tentu saja sangat menakutkan. Bahkan jika orang biasa mengalami cedera seperti itu, mustahil untuk pulih tanpa waktu satu setengah tahun. Namun, Wang Chen tidak terlalu takut. Dia masih memiliki cairan spiritual yang kuat pada dirinya. Kemampuan terbesar dari cairan spiritual itu adalah membantu memulihkan jiwa ilahi. Dengan bantuan cairan spiritual, ditambah dengan tubuh kuat dan jiwa ilahi, Wang Chen percaya bahwa dalam waktu singkat, jiwa ilahinya pasti akan dapat pulih dengan kecepatan tercepat. Oleh karena itu, dalam aspek ini, Wang Chen tidak terlalu khawatir. Itu bagus. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hai Saoyuan juga benar-benar santai. Cedera jiwa ilahi, ini adalah hal yang paling tabu bagi seorang seniman bela diri. Seberapa sulitkah memelihara jiwa ilahi? Karena Wang Chen mengatakan itu baik-baik saja, maka dia yakin itu akan baik-baik saja. Ini adalah hal yang paling beruntung. Oh iya, apakah kamu baru saja bertemu dengan predator? Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, Hai Saoyuan bertanya dengan cemas. Pemangsa. Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. En, aku lupa memberitahumu. Hai Saoyuan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa upaya pertama Wang Chen untuk keluar dari dunia dan masuk ke alam semesta akan benar-benar berhasil. Karena rintangan ini terlalu sulit. Tuhan tahu berapa banyak orang yang mungkin tidak berhasil bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka. Terlalu banyak orang jenius yang membayar mahal rintangan ini, hanya berhasil setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Hai Saoyuan tidak menyangka Wang Chen akan berhasil dalam sekali jalan. Justru karena inilah dia lupa mengingatkan Wang Chen tentang hal ini. Setelah menghela nafas, Hai Saoyuan berkata dengan suara yang dalam, di alam semesta tanpa batas, siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang ada. Badai ruang waktu, gempa galaksi, ledakan bintang. Ini semua cukup untuk mengancam jiwa ilahi. Namun, yang paling menakutkan tidak diragukan lagi adalah para predator. Bencana di dunia luar selalu terbatas. Namun, jumlah predatornya tidak terbatas. Orang-orang ini berkeliaran di alam semesta tanpa batas. Mereka berspesialisasi dalam menjarah jiwa ilahi yang lemah, sehingga mengisi kembali energi mereka, menjadikan diri mereka yang tercepat untuk diperkuat. Orang-orang seperti ini adalah predator. Di alam semesta, ada banyak orang seperti itu. Di masa lalu, banyak orang jenius di Merfolk yang mati karena hal ini. Dan bahaya semacam ini juga menjadi alasan mengapa jumlah praktisi tubuh semakin berkurang. Hai Saoyuan berkata dengan suara yang dalam. Saya mengerti. Itu pasti seorang predator. Tapi saya juga bertemu Silverwing. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Predator, saya perak. Merasa. Hai Saoyuan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia tidak menyangka Wang Chen akan menghadapi bahaya sebesar itu. Predator sudah cukup untuk membunuh terlalu banyak orang. Dan Wang Chen benar-benar bertemu dengan Silverwing. Dua musuh yang kuat. Bagaimana Wang Chen bisa lolos? Dia sebenarnya mampu bertahan dan kembali ke tempat ini dalam krisis seperti itu. Ini harus dikatakan sebagai keajaiban. Sebuah keajaiban besar. Hai Saoyuan memandang Wang Chen dengan mata yang semakin aneh dan rumit. Apakah dia masih manusia? Sepertinya orang ini, Wang Chen, terus-menerus memberiku kejutan. Apakah dia terus-menerus mengagetkan dirinya sendiri? Semakin banyak Hai Saoyuan berinteraksi dengan Wang Chen, semakin dia merasakan ketakutan orang ini. Mungkin tidak bermusuhan dengan pria ini pada akhirnya adalah pilihan terbaik dalam hidupnya.